PANTULAN LANGIT BERBINTANG MENGALIR BERSAMA OMBAK Pantulan langit berbintang mengalir bersama ombak. Setelah meninggalkan Falling Star City, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia mengendalikan kapal perang dan terbang melintasi langit berbintang menuju 100 Battles Starfield yang jauh. Dia siap untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi bela diri 100 pertarungan, dia tetap memutuskan untuk mencobanya. Belum lagi, dia juga ingin melihat betapa menakutkannya para jenius teratas dari domain surga. Aku ingin tahu harta apa yang ditinggalkan yaksa setan mati ini dan yang lainnya untukku. Ye Chen Feng memerintahkan Blood School untuk mengarahkan kapal perang menuju 100 Battles Starfield sementara dia kembali ke Universe Mirror untuk memeriksa harta yang ditinggalkan oleh Dead Demon Yaksa dan yang lainnya. Api suci sejati, ini barang bagus. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Tree dan menelan True Secret Flame yang telah ditundukkan oleh Dead Demon Yaksa. Dia kemudian mengendalikan Chaos Divine Tree untuk memadukan tiga api suci di dalam pohon. Tiga api suci itu berkualitas tinggi. Setelah melebur, mereka akan berubah menjadi True Secret Flame. Pada saat itu, dia akan dapat mengendalikan dua api suci sejati dan menggunakan transformasi tiga api suci. Setelah Chaos Divine Tree menelan True Secret Flame, Ye Chen Feng mengeluarkan kartu truf terbesar Dead Demon Yaksa, Chaos Essence Bat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Dia mempelajarinya dengan hati-hati dan meneteskan darahnya untuk mengikatnya. Ye Chen Feng memiliki darah Grand Miss, jadi dia dengan mudah mengikat Chaos Essence Bat. Informasi tentang Chaos Essence Bat muncul di benaknya. Harta suci Transcendent tingkat rendah. Perjumpaan kebetulan seperti apa yang didapatkan oleh Dead Demon Yaksa ini. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak harta karun suci Transcendent padanya. Setelah mempelajari tingkat Chaos Essence Bat, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia menggabungkan Chaos Essence Bat ke Sanke Meridian di pusarnya, menggantikan Heaven Suppressing Bat. Pedang penyegel iblis, rahasia apa yang disembunyikan pedang ini? Sambil mengendalikan Life Essence Bat untuk menyatu dengan Chaos Essence Bat, Ye Chen Feng mengeluarkan Demon Sealing Sword dan mencoba mengikatnya dengan darahnya. Darah Nenek, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki darah Nenek? Tiba-tiba, suara ganas terdengar dari Demon Sealing Sword dengan rakus. Dan siapa anda? Ye Chen Feng tercengang, mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia terkejut bahwa jiwa yang disegel di pedang penyegel iblis telah mengenali darah primordial. Huff, iblis ini adalah roh iblis yang lahir saat dunia diciptakan. Tentu saja aku tahu tentang darah primordial. Roh iblis pedang penyegel iblis berkata dengan sombong, kamu, di sisi lain, adalah manusia yang lemah. Untuk berpikir bahwa kamu memiliki darah primordial. Sungguh mengejutkan. Roh iblis yang lahir di awal dunia. Ye Chen Feng sama sekali tidak percaya omong kosong moling. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu disegel dalam artefak suci transcendent tingkat rendah? Apa yang kamu tahu? Apakah menurutmu artefak suci transcendent kelas bawah dapat menyegelku? Roh iblis berkata dengan jijik. Apa, bukankah pedang ini adalah artefak suci transcendent tingkat rendah? Ye Chen Feng mengangkat alisnya karena terkejut. Tentu saja, pedang ini terbuat dari emas leluhur. Ini adalah artefak leluhur asli. Namun, tidak ada yang bisa menuliskan pola alat pada emas leluhur. Oleh karena itu, pedang ini hanya dapat menampilkan kekuatan artefak suci transcendent tingkat rendah. Roh iblis berkata dengan sabar. Bagaimana saya bisa menuliskan pola alat pada ancestral gold? Ye Chen Feng bertanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Roh iblis mendengus dingin. Roh iblis, saya tidak berpikir Anda telah mengatakan begitu banyak rahasia kepada yaksa iblis mati. Alasan Anda mengatakan begitu banyak adalah karena darah primordial. Kata Ye Chen Feng. Betul, darah primordial adalah garis keturunan nomor satu di alam semesta. Mereka yang memiliki garis keturunan ini pasti tidak sederhana. Juga, menurutmu aku bisa membantumu. Ye Chen Feng melanjutkan. Mudah berbicara dengan orang pintar. Roh iblis berkata, Nak, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Aku akan membantumu menuliskan tanda leluhur dan membantumu mengalahkan lawanmu. Sebagai imbalannya, kamu akan membantuku merekonstruksi tubuh iblisku dan membiarkanku melihat cahaya hari lagi. Jika aku membantumu menemukan tubuh iblis yang sempurna, kamu akan dapat merekonstruksi tubuh iblismu. Kata Ye Chen Feng dengan kilasan inspirasi di benaknya. Itu benar, kata roh iblis. Apa pendapatmu tentang tubuh iblis leluhur iblis bintang enam? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Junior, aku menyarankanmu untuk tidak membodohi iblis ini. Kamu tahu seperti apa keberadaan leluhur iblis bintang enam. Dia bisa membunuhmu hanya dengan kentut. Kata roh iblis tanpa jejak kesopanan. Aku tahu aku bukan tandingan leluhur iblis bintang enam. Namun, aku tahu tempat di mana leluhur iblis bintang enam ditekan. Belum lama ini, aku menghancurkan sisa jiwa leluhur iblis itu. Ketika waktunya datang, kami seharusnya bisa merencanakanmu untuk mengikis jiwa leluhur iblis itu dan bereinkarnasi di tubuhnya. Ye Chen Feng memberitahu roh iblis secara rincin tentang misteri leluhur iblis bintang enam yang ditekan di lautan bintang. Leluhur iblis bintang enam. Roh iblis tergoda. Jika dia benar-benar bisa bereinkarnasi dalam tubuh leluhur iblis bintang enam, maka dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam karena disegel. Junior, kamu harus bersumpah demi Dao Surgawi untuk membantuku merekonstruksi tubuh iblisku. Setelah kamu bersumpah, kami akan bekerja sama. Kata roh iblis. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan dengan senang hati bersumpah demi Dao Surgawi. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku metode untuk menuliskan tanda leluhur? Lupakan saja, melihat kamu cukup tulus, aku akan memberitahumu rahasia ini. Roh iblis perlahan berkata, kunci untuk menuliskan tanda leluhur adalah menemukan item. Hanya item itu yang dapat menuliskan tanda leluhur di artefak leluhur. Barang apa? Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan dengan cepat bertanya. Batu kekacauan yang lahir saat dunia diciptakan. Roh iblis berkata, selama kamu dapat menemukan batu kekacauan, aku dapat membantumu menuliskan tanda leluhur di pedang iblis ini. Dimana kita bisa menemukan batu kekacauan? Kata Ye Chen Feng dengan sedikit cemberut. Itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuanmu. Roh iblis berkata, aku hanya bertanggung jawab untuk menuliskan tanda leluhur untukmu. Tugas menemukan Chaos Tone akan bergantung padamu. Demon Spirit, kekuatan macam apa yang bisa kamu tampilkan pada Demon Cell Sword sebelum kamu menuliskan tanda leluhur di atasnya? Meskipun pedang roh kolosal sangat tangguh, kekuatan artefak Saint Roh sejati kelas atas jelas tidak cukup jika dia ingin mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran. Jadi, dia harus mengandalkan pedang iblis. Aku tidak bisa memunculkan kekuatan sebenarnya dari pedang ini tanpa tanda leluhur, dan aku hanya bisa membuatnya mencapai artefak suci Transcendent kelas menengah paling banyak. Kata roh iblis. Artefak Saint Transcendent kelas menengah. Cukup. Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit kegembiraan. Kekuatan tempurnya telah meningkat hampir seratus kali lipat dengan pedang iblis yang dimilikinya. Ditambah dengan amplifikasi yang disediakan oleh God Blood Parul dan Chaos Parul, dia sepenuhnya yakin dengan kemampuannya untuk membunuh Daulort Bintang Enam Biasa. Setelah menyelesaikan transaksi dengan Moling, Ye Chen Feng terus memeriksa barang-barang milik Dead Demon Yaksa dan yang lainnya. Selain menara hitam berlapis sembilan Transcendent Sein harta karun tingkat rendah, dia juga memperoleh tali naga putih, kapak perang, baju besi pertempuran harta karun suci setengah Transcendent, Trisula Dewa Laut, tombak penusuk langit, dan pribadi wanita muda yang cantik itu. Gua. Ye Chen Feng memberikan kapak perang kepada Kaisar Raja Wali Hitam, Trisula Laut Ilahi kepada Moba, dan dia bermaksud untuk memperbaiki baju perang dan memberikannya kepada Xia Wendi. Selain banyak artefak suci Transcendent yang sangat berharga ini, Ye Chen Feng telah memperoleh banyak harta mengejutkan dunia lainnya. Secara khusus, Dead Demon Yaksa memiliki banyak pil yang bahkan didambakan oleh Dewa Dao. Satu pil Sein Transcendent kelas menengah, delapan pil Sein Transcendent kelas rendah, dua belas pil Sein Transcendent setengah kelas, tiga puluh delapan pil Sein Roh Sejati Bintang Sembilan. Selain pil obat dengan nilai tak terukur ini, Ye Chen Feng juga telah memperoleh banyak artefak suci yang langka. Terutama pohon suci adamantium, koral darah peringkat surga, kuda jamur darah spiritual, rumput pedang setengah suci, dan tiga buah umur-umur sepuluh ribu tahun. Selama Ye Chen Feng diberi waktu yang cukup dan mengandalkan pil obat dan artefak suci yang dia peroleh dari Yaksa, maka itu akan cukup baginya untuk menerobos ke alam Daolord Bintang 6 dan mencapai tingkat kedua dari alam tubuh tempur. Hem, apa ini? Tiba-tiba, Ye Chen Feng melihat gulungan yang sangat tidak mencolok di antara harta milik Yaksa. Ketika dia mengirim energi jiwa ke dalam gulungan itu, dia menyadari bahwa segel pada gulungan itu sangat kuat. Dia memanfaatkan otak godeater dan menghabiskan banyak usaha sebelum dia mampu menembus batasan pada gulungan itu. Pembatasan Spasial Ye Chen Feng dengan cepat menelusuri gulungan itu, dan dia tahu mengapa Yaksa bersedia menukar menara hitam dengan cabang kayu ilahi tata ruang. Pembatasan Spasial adalah kemampuan ilahi defensif yang dikembangkan dengan energi ruang sebagai dasarnya. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang energi ruang, semakin kuat kekuatan pertahanan dari teknik ini. Jika seseorang mampu mengolah energi ruang ke tingkat 9, maka teknik ini akan mampu menahan kekuatan artefak leluhur. Yaksa, terima kasih banyak. Masih ada sekitar 1 tahun sebelum kompetisi 100 pertarungan. Saya akan berkultivasi di alam semesta selama 10 tahun dan melihat apakah saya dapat mengandalkan pil suci dan artefak suci ini untuk meningkatkan kultivasi saya selangkah lebih maju. Ye Chen Feng membagikan Sein Pils dalam jumlah besar kepada Xia Wendi, Kaisar Raja Wali Hitam, dan Teng Korak Darah. Setelah itu, dia memberi Chaos Divine Beast dan Sein Beast lainnya sejumlah besar di Menkores. Setelah itu, Ye Chen Feng duduk bersila di ruang di mana waktu mengalir 10 kali lebih cepat, dan dia mengatur napasnya tepat sebelum dia melemparkan kuasa Divine Armor yang rusak dan sejumlah besar bahan penyempurnaan peralatan kelas atas ke dalam sekret berkaki 3. Kawah Dia mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan cauldron suci berkaki 3 untuk memperbaiki baju besi, mengendalikan otak Godeater untuk memahami cabang kayu ilahi tata ruang, mengkonsumsi banyak pil obat yang bisa membuat Daolort menjadi merah karena iri hati, dan dibebankan ke bintang ketiga Daolort Realm dengan sekuat tenaga. 1652 Waktu berlalu dengan cepat dalam ruang tingkat 3 alam semesta. Tuan, kami telah tiba di Hundred Battle Starfield. Tepat ketika Ye Chen Feng tenggelam dalam memahami cabang tua kayu ilahi tata ruang dan menumbuhkan pembatasan spasial, mutiara transmisi di sakunya menyala, dan suara tengkorak darah bergema darinya. Setelah berkultivasi di alam semesta selama hampir 10 tahun, Ye Chen Feng telah memurnikan sejumlah besar pil sein roh sejati yang berharga dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak alam Daolort bintang kedua, dan dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Daolort bintang ketiga. Setelah berkultivasi dalam pengasingan, dia memahami empat tingkat hukum tata ruang, transformasi dimensi ruang, dan dia dapat memanfaatkan energi ruang yang kuat untuk memadatkan tebasan dimensi. Selain itu, dia memahami dasar-dasar pembatasan spasial. Yang paling penting, dua true spirit Saint Flames telah muncul di dalam tubuh Ye Chen Feng, dan dia telah menyempurnakan rumput pedang Half Saint, menyebabkan kekuatan jiwa pedang peringkat surganya naik selangkah lebih maju. Meskipun Ye Chen Feng belum menembus, kekuatannya telah meningkat secara eksplosif. Jika dia menghadapi De Advin Yaksa lagi, maka dia sepenuhnya mampu mengalahkannya. Namun, kekuatannya saat ini jauh dari cukup untuk membunuh Raja Iblis Bintang 6. Di sisi lain, Xia Wendy, Blood School, dan Black Rock Emperor telah mengkonsumsi sejumlah besar pil obat dan inti iblis yang berharga, dan kekuatan mereka jelas meningkat. Xia Wendy yang telah berkultifasi ke puncak alam Kaisar Bintang 5 Dao telah memperoleh baju besi pertempuran kuasa Transcendent Saint Artifact yang telah disempurnakan oleh Ye Chen Feng dan tempat tinggal gua pribadi. Kekuatan pertahanannya telah meningkat pesat, dan dia mampu melindungi dirinya sendiri selama kompetisi bela diri 100 pertempuran. Langsung menuju ke Hundred Battles City. Masih ada sekitar sebulan sebelum kompetisi bela diri kota 100 pertempuran. Ye Chen Feng tidak membuang waktu dan memerintahkan Blood School untuk mengarahkan kapal perang langsung ke inti dari Hundred Battles Starfield, Hundred Battles City. Dalam perjalanan ke Hundred Battles City, kelompok Ye Chen Feng bertemu banyak ahli, dan mereka datang ke Hundred Battles Starfield dengan tujuan yang sama, untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran yang diadakan setiap 100 tahun. Kompetisi bela diri 100 pertempuran adalah kompetisi bela diri terbesar yang diadakan oleh klan langit ilahi, penguasa mutlak dari alam dewa Void, yang diadakan di medan perang alien. Tidak ada yang tahu mengapa klan langit suci akan mengadakan kompetisi bela diri skala ini di medan perang alien, tetapi karena hadiah dari setiap kompetisi bela diri sangat murah hati, itu juga menarik para jenius terkemuka dari berbagai klan untuk mengambil risiko besar untuk berpartisipasi. Namun, klan surgawi dikenal sebagai klan nomor satu Void God Realm. Kekuatan keseluruhan mereka jauh melampaui semua klan lainnya, dan hampir setiap tempat pertama 100 pertarungan bela diri diambil oleh mereka. Ao 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 ao. Saat kapal perang terbang menuju Hundred Battle City dengan kecepatan yang sangat cepat, raungan buas terdengar di bawah langit berbintang yang kabur. Seekor naga hitam, panjangnya ratusan zang, tertutup sisik seukuran cekungan, dengan sepasang tanduk karang dan mata yang sepertinya bisa melihat dunia, memutar tubuhnya yang sangat besar di langit berbintang. Itu melepaskan kekuatan naga yang menakutkan saat terbang menuju kapal perang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Tuan Muda Ye, ada naga hitam terbang ke arah kita. Saya khawatir kita tidak bisa menghindarinya. Ekspresi Blood School yang sedang mengemudikan kapal perang berubah drastis saat melihat naga hitam terbang ke arahnya. Dia segera mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng. Naga. Hati Ye Chen Feng tergerak. Dia dengan cepat meninggalkan alam semesta dan muncul di luar. Dari jauh, dia melihat naga hitam yang telah berubah menjadi cahaya hitam dan mendekat dengan cepat. Setelah naik ke alam surga, ini adalah pertama kalinya Ye Chen Feng melihat naga binatang ilahi. Saat dia secara pribadi merasa naga itu mungkin dipancarkan oleh naga hitam ini, Ye Chen Feng tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Seekor naga benar-benar menakutkan. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Meskipun naga hitam di depannya sangat menakutkan, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dia terbang dan muncul di depan kapal perang. Tangannya dengan cepat berputar, dan kekuatan ruang yang luar biasa dengan gila-gilaan melonjak. 100 Lapisan Spasial Segel Melihat naga hitam yang agresif menabrak tubuhnya, dia menggunakan segel spasial 100 lapisan yang baru saja dia pahami. Dalam sekejap, 100 segel terbentuk di depannya, menahan serangan naga hitam itu. Naga jelas merupakan eksistensi yang paling menakutkan di antara binatang iblis. Selain itu, naga hitam di depannya ini adalah binatang leluhur kelas menengah. Kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Namun, 100 Layers Spatial Cells milik Ye Chen Feng memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Setelah menghadapi serangan ganas naga hitam secara langsung, segel ruang 100 lapisan tidak pecah. Itu benar-benar memblokir serangan ganas naga hitam. Tidak buruk, tidak buruk. Pertahanan segel ruang 100 lapisan ini tidak mengecewakanku. Setelah menerima serangan naga hitam, segel ruang 100 lapisan hanya menembus setengah dari segel. Ini membuat Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah dihalangi oleh Ye Chen Feng, naga hitam binatang leluhur yang menakutkan ini sangat marah. Itu membuka mulutnya yang berdarah menakutkan dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang bumi saat menyerang Ye Chen Feng. KKK Setelah menerima serangan raungan naga, sejumlah besar segel spasial hancur. Namun, itu tidak dapat menembus segel tata ruang 100 lapisan Ye Chen Feng. Jiwa Pedang Peringkat Surga, Potong Pada saat ini, cahaya jiwa melintas di lautan jiwa Ye Chen Feng. Jiwa Pedang Peringkat Surga terbang keluar dan mengembangkan dao besar langit dan bumi. Itu menebas tubuh besar naga hitam itu. Serangan ini sebanding dengan artefak suci yang transcendent. Itu secara langsung menghancurkan sejumlah besar sisik naga dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh naga hitam itu. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng membakar darah neneknya yang kuat. Kekuatan fisiknya langsung melebihi 15 miliar jin. Ye Chen Feng maju selangkah dan berubah menjadi raksasa Grand Miss. Dia bertarung dengan naga hitam yang marah di ruang berbintang dengan tangan kosong. Tubuh fisik naga hitam itu sangat menakutkan. Namun, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah diperkuat oleh darah Grand Miss. Tidak hanya kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari naga hitam, itu sebenarnya jauh melampaui itu. Ye Chen Feng meletus dengan kekuatannya yang paling kuat dan bertarung sengit dengan naga hitam. Kekuatan yang mengerikan membuat naga hitam itu terbang berulang kali, menghancurkan sisiknya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh besar naga hitam seperti air mancur. Saat Ye Chen Feng melukai naga hitam dengan serangannya yang paling kuat, sebuah kapal perang yang sangat cepat muncul. Setelah itu, beberapa sosok terbang keluar dari kapal perang dan mengepung naga hitam yang penuh dengan luka dan mengaum dengan marah. KK Ye Melihat sosok yang terbang keluar dari kapal perang, Ye Chen Feng tertegun dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu putri suku pertempuran, Zan Shishi di medan perang alien. Zan Shishi, kenapa kamu di sini? Ye Chen Feng meletus dengan kekuatan penuhnya dan meledakan naga hitam itu dengan pukulan. Dia memandang Zan Shishi dan bertanya. Kami di sini untuk mengejar naga hitam ini. Zan Shishi menunjuk ke arah naga hitam yang Ye Chen Feng telah terluka parah. Apa? Apakah naga hitam ini mangsamu? Tanya Ye Chen Feng dengan suara rendah. Iya, kami melihat naga hitam ini di Hundred Battles Stellar Region. Kami bermaksud untuk menangkapnya dan menjadikannya hewan kontrak saya untuk melindungi saya selama kompetisi bela diri seratus pertempuran. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa kekuatan naga hitam ini akan begitu hebat. Dan Bibi Ying ceroboh dan membiarkannya kabur. Zan Shishi mengangguk. Baiklah, karena kalian semua memperhatikan naga hitam ini terlebih dahulu, maka aku akan memberikannya kepada kalian semua. Ye Chen Feng memiliki kesan yang baik tentang Zan Shishi. Selain itu, suku pertempuran telah membantunya di masa lalu. Ditambah dengan fakta bahwa Ancestral di setingkat naga hitam tidak bisa masuk ke matanya, dia sangat senang memberikan naga hitam itu kepada Zan Shishi. Terima kasih, kakak Ye. Zan Shishi mengungkapkan senyum tipis dan berbicara dengan gembira. Saat dia berbicara, Sado Wargot yang telah melampaui alam Daolort Bintang Kenam berturut-turut mengeksekusi gerakan pembunuh yang mengguncang langit dan bumi, dan dia bahkan lebih melukai naga hitam itu. Selain itu, dia menggunakan rantai untuk menahan tubuh besar naga hitam itu, menyebabkannya tidak dapat melarikan diri. Shishi, manfaatkan kesempatan ini saat naga hitam terluka parah untuk segera membuat kontrak dengannya. Kata Sado Wargot. Baiklah. Zan Shishi mengangguk, dan kemudian dia mengeksekusi teknik rahasia suku pertempuran untuk membentuk kontrak dengan suku pertempuran di dalam jiwa naga hitam dan berhasil menaklukkan binatang leluhur peringkat menengah ini, naga hitam. 1653. Kota 100 Pertempuran. Fantastis. Akhirnya aku memiliki hewan terkontrak. Zan Shishi sangat bersemangat seperti anak kecil setelah dia berhasil menaklukkan naga hitam, dan dia berbicara dengan gembira. Puncak alam Daolord Bintang 2. Sado Wargot menatap Ye Chen Feng dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tuan Mudaye, apakah Anda benar-benar melukai naga hitam ini? Apalagi itu, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia berbicara. Kecepatan kultifasi dan kekuatan tempur Tuan Mudaye benar-benar mengejutkan. Saya kira Tuan Mudaye datang ke wilayah Bintang 100 Pertempuran untuk berpartisipasi dalam kompetisi Bela Diri 100 Pertempuran, bukan? Sado Wargot menahan keterkejutan di hatinya saat dia berbicara. Iya, aku memang datang untuk kompetisi Bela Diri 100 Pertarungan. Ye Chen Feng mengangguk. Dengan kekuatan tempur Tuan Mudaye terungkap sekarang, kamu pasti bisa mendapatkan peringkat yang bagus di kompetisi Bela Diri 100 Pertempuran. Dewa Perang Bayangan berkata, saya akan memberikan Pilri Lembricker ini kepada Tuan Muda, dan itu akan membantu Tuan Muda menerobos ke alam Daolord Bintang 3 secepat mungkin. Terima kasih. Ye Chen Feng pernah mendengar tentang Pilri Lembricker, dan dia tahu bahwa itu adalah pil obat yang unik untuk klan perang. Mengkonsumsinya akan memungkinkan seseorang untuk menerobos dalam waktu singkat. Namun, Pilri Lembricker memiliki batasan yang sangat besar, dan itu hanya efektif bila dikonsumsi sekali. Mengkonsumsinya setelah itu sama sekali tidak efektif. Ayo, ayo pergi ke 100 Battle City. Kompetisi Bela Diri 100 Pertempuran akan segera dimulai, jadi Dewa Perang Bayangan dan yang lainnya tidak membuang waktu. Setelah Zanzishi menempatkan naga hitam besar itu ke kediaman pribadinya, mereka mengendalikan kapal perang dan terbang menuju inti dari 100 Battle Stellar Region, 100 Battle City. Karena pengaruh klan perang di wilayah surga dan bahkan alam luar cukup besar, mereka tidak menemui masalah saat terbang menuju kota 100 pertempuran, dan mereka tiba di luar kota 100 pertempuran setelah terbang selama beberapa hari. 100 Battle City sebenarnya adalah negeri bintang yang lengkap. Saat dia menatap 100 Battle City dari jauh, Ye Chen Feng sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 100 Battle City adalah sebuah bintang yang sangat luas. Jika, jika, jika. Saat kapal perang Ye Chen Feng dan yang lainnya mendarat di luar 100 Battle City, indera tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan bahwa seluruh langit berbintang bergetar sesaat. Cahaya pedang yang panjangnya lebih dari 300 meter muncul dari udara tipis, membawa serta kekuatan penghancur yang mengerikan saat menembus langit berbintang dan mendarat di luar 100 Battle City. Sungguh Blade Wheel yang menakutkan. Senior Ying, siapa dia? Ye Chen Feng bertanya melalui proyeksi suara saat dia melihat pria jangkung dan kokoh berjubah hitam turun di 100 Battle City dengan niat pedang yang mengejutkan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memberikan perasaan liar dan liar. Orang ini bernama Hei Kuang Dao, dan dia adalah putra bungsu dari Patriark Iblis Hitam. Bakatnya sangat tinggi, dan setelah berkultivasi kurang dari 5.000 tahun, dia menerobos ke alam Master Iblis Bintang 6. Dia adalah jenius tak tertandingi dari generasi muda klan Iblis Hitam yang kemungkinan besar akan melangkah ke dunia Dewa Iblis Bintang 1. Dewa Perang Bayangan mentransmisikan, juga, orang ini pernah mengejar Sishi, tetapi ditolak oleh pemimpin klan, yang menyebabkan insiden klan Iblis Hitam merebut Sishi. Sishi, aku tidak berharap melihatmu di sini. Hei Kuang Dao, yang muncul di luar 100 Battle City, tiba-tiba menyadari Zan Sishi yang tidak jauh dari sana. Wajahnya yang nakal mengungkapkan senyuman saat dia perlahan berjalan dengan pisau yang berat di punggungnya. Ayo pergi, Bibi Ying. Ayo masuk kota. Zan Sishi memandang Hei Kuang Dao dengan jijik dan menarik lengan Dewa Perang Bayangan, ingin memasuki kota. Sishi, kita dianggap kenalan lama. Aku sangat sedih kamu memperlakukanku seperti ini. Hei Kuang Dao menggunakan tubuhnya yang kokoh untuk memblokir di depan Zan Sishi dan yang lainnya saat dia berkata dengan keras kepala. Hei Kuang Dao, aku memperingatkanmu. Ayahku berada di 100 Battle City. Jika kamu berani menggangguku lagi, percaya atau tidak, ayahku akan memenggal kepalamu. Merasakan mata telanjang Hei Kuang Dao terus-menerus memindai tubuhnya seolah-olah dia ingin melihat menembus pakaiannya dan melihat menembusnya, Zan Sishi merasa tidak nyaman dan dengan marah memperingatkannya. Penggal kepala saya, Hei Kuang Dao mencibir dan berkata, Aku tidak melakukan apapun padamu, tapi perang pemimpin klan ingin memenggal kepalaku. Klan perangmu agak terlalu sombong. Anda. Zan Sishi sangat marah hingga wajahnya memerah, tapi kekuatan Hei Kuang Dao terlalu menakutkan. Zan Sishi dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya dan hanya bisa merajuk. N. Saat berbicara, Hei Kuang Dao tiba-tiba memperhatikan Xia Wendy, yang bahkan lebih cantik dari Zan Sishi, dan matanya langsung berbinar. Nyonya ini. Hei Kuang Dao mengubah targetnya dan menatap Xia Wendy, yang sangat tertarik padanya, dengan niat buruk. Istriku. Ye Chen Feng dengan ringan memblokir di depan Xia Wendy dan menjawab dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Wajah Hei Kuang Dao menjadi gelap dan berkata, kenapa kamu belum lari? Begitu kata, skremet, diucapkan, suara menakutkan seperti guntur meledak di kehampaan. Gelombang suara bergulir meledak ke telinga Ye Chen Feng dan menyerang jiwanya, ingin menghancurkannya. Raungan Hei Kuang Dao begitu kuat sehingga beberapa batu besar di belakang Ye Chen Feng langsung hancur. Namun, lautan jiwa Ye Chen Feng dijaga oleh otak pemakan dewa, jadi dia mengabaikan serangan raungan yang dilepaskan oleh Hei Kuang Dao. Pada saat berikutnya, cahaya putih menyilaukan melintas di lautan jiwa Ye Chen Feng. Jiwa pedang kelas surga berubah menjadi pedang dewa sepanjang 3 meter, yang menjatuhkan lapisan dao wil dan menebas Hei Kuang Dao dari jarak dekat. Wave-breaking secret sabar, hancurkan. Murid Hei Kuang Dao menyusut, dan pedang berat di punggungnya mengeluarkan suara yang menakutkan. Tebasan menembus lapisan udara dan menebas jiwa pedang kelas surga, menghalangi serangan jiwa pedang kelas surga. Jiwa pedang kelas surga, aku tidak berharap kamu tidak menjadi sampah. Hei Kuang Dao mengandalkan kekuatan absolutnya untuk memblokir serangan jiwa pedang kelas surga. Dia menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan berkata dengan niat membunuh. Kekuatanmu tidak sekuat yang kamu banggakan, kata Ye Chen Feng tanpa mundur. Sudah lama sejak seseorang memprovokasi saya, niat membunuh di tubuh Hei Kuang Dao meletus tanpa bisa ditahan. Hari ini, aku akan menggunakanmu sebagai pengorbanan agar beberapa orang di Hundred Battle City tahu bahwa aku ada di sini. Cukup, Hei Kuang Dao. Ini bukan klan iblis hitamu. Jika kamu memprovokasi teman klan pertempuranku lagi, jangan salahkan klan pertempuranku karena tidak sopan. Wajah Shadow Battle God menjadi gelap saat dia memperingatkan dengan dingin. Jika Dewa Pertempuran Darah dan Dewa Pertempuran Pembantaian ada di sini, aku mungkin akan memberi wajah klan pertempuranmu. Tapi kamu tidak memenuhi syarat. Hei Kuang Dao berkata dengan arogan dan menghina. Apakah begitu? Lalu biarkan aku merasakan kesombonganmu. Dewa Pertempuran Bayangan berkata dengan suara rendah. Niat pertempuran yang menakutkan dilepaskan, dan dia berubah menjadi Dewa Pertempuran Wanita. Bayangan senior, serahkan dia padaku. Meskipun kekuatan Hei Kuang Dao menakutkan, kartu truf Ye Chen Feng saat ini sudah cukup untuk melawannya. Selain itu, Ye Chen Feng juga ingin tahu seberapa kuat para jenius teratas dari berbagai klan di domain surga. Desir Tepat saat pertempuran akan pecah, cahaya pedang yang menembus telinga menembus kehampaan. Yue Ye Ming yang tampan, yang mengenakan jubah putih panjang, terbang dengan pedang terbang. Saat berikutnya, cahaya pedang di bawah kakinya menembakkan cahaya pedang yang tiada taranya. Dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, ia menebas ke arah Hei Kuang Dao. Wajah Hei Kuang Dao sedikit berubah saat dia tiba-tiba diserang oleh Yue Ye Ming. Dia segera menggunakan pedang suci pemecah gelombang untuk memblokir. Namun, serangan Yue Ye Ming jauh lebih kuat dari serangannya. Dengan tebasan pedangnya, Yue Ye Ming mematahkan serangan Hei Kuang Dao dan menerbangkannya. Dia terbang mundur beberapa ratus meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Darah mengalir dari telapak tangan kanannya dan menetes ke tanah. Sebelum kompetisi bela diri seratus pertempuran dimulai, aku tidak ingin membunuh siapapun. Yue Ye Ming menatap dingin ke arah Hei Kuang Dao yang suram dan berkata, Sekarang, kamu bisa tersesat. Oke. Meskipun Hei Kuang Dao sangat marah, dia tidak membiarkan kemarahannya mencapai kepalanya. Dia dengan dingin melirik Ye Chen Feng, Yue Ye Ming, dan yang lainnya. Secara rasional, dia tidak menyerang lagi. Dia mengatupkan giginya, menekan amarah di hatinya, dan berbalik untuk pergi. 1654 Terima kasih banyak. Setelah tidak melihatnya selama setahun, Ye Chen Feng merasakan bahwa kekuatan Yue Ye Ming semakin kuat. Selain itu, Ye Chen Feng merasakan bahwa Yue Ye Ming hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam Dao Lord Bintang 6. Begitu Yue Ye Ming menerobos ke alam Dao Lord Bintang 6, kekuatannya akan semakin menakutkan. Kakak Ye terlalu sopan. Yue Ye Ming tersenyum dan berkata, Ayo, ayo masuk kota. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Bersama dengan Yue Ye Ming dan suku pertempuran lainnya, mereka berjalan di sepanjang jalan kuno yang telah mengalami perubahan waktu, perlahan menuju kota seratus pertempuran. Kakak Ye, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Mari kita bertemu lagi selama kompetisi seni bela diri. Berjalan ke kota seratus pertempuran, Yue Ye Ming mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen Feng dan yang lainnya dan pergi sendiri. Kakak Ye, siapa orang itu? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Menyaksikan adegan Yue Ye Ming memukul mundur Black Wild Blade dengan satu serangan, Zhan Shishi dan yang lainnya sangat terkejut dengan kekuatannya dan sangat ingin tahu tentang identitasnya. Dia adalah teman yang kubuat di Meteor City, kata Ye Chen Feng perlahan. Konferensi bela diri seratus pertempuran akan segera dimulai. Ratusan kota pertempuran telah mengumpulkan para ahli top dari berbagai ras. Ini sangat kacau. Mengapa Tuan Muda Ye tidak mengikuti kami ke rumah klan pertempuran untuk beristirahat? Dewa Perang Bayangan diundang. Dewa Perang Bayangan terlalu sopan. Namun, Wen Dai dan aku masih ingin berjalan-jalan di sekitar kota seratus pertempuran, jadi kami tidak akan mengikutimu ke War Klan Mansion. Setelah dia menyaksikan kekuatan Yue Ye Ming dan Black Kuang Dao, Ye Chen Feng sangat ingin memasuki alam semesta dan memasuki alam Dao Lord Bintang Ketiga. Hanya dengan menerobos dalam waktu singkat dia akan memiliki harapan untuk mendapatkan hasil yang baik. Baiklah kalau begitu, ini adalah peta kediaman klan pertempuranku. Tuan Muda Ye Chen Feng, jika nona muda sia tidak ada hal lain yang harus dilakukan, silakan datang dan temukan kami. Shadow Battle God menyerahkan Slip Dio kepada Ye Chen Feng dan pergi bersama Zan Shishi dan yang lainnya. Ayo pergi. Kita akan berjalan-jalan di sekitar kota seratus pertempuran ini, lalu mencari tempat untuk beristirahat dan menunggu kompetisi bela diri seratus pertempuran dimulai. Setelah Shadow Warrior dan yang lainnya pergi, Ye Chen Feng dan Xia Wendy berkeliaran di kota-kota paling terkenal di Medan Perang Alien. Mereka ingin mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka dapat bertemu dengan ikan spiritual dan yang lainnya. Namun, Hundred Battle City terlalu besar. Mencoba menemukan seseorang di sini tidak ada bedanya dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Ye Chen Feng tidak memiliki banyak harapan. Mereka belum berjalan jauh ketika sebuah pavilion harta karun yang tingginya lebih dari seratus meter, dibangun seperti istana di surga, dan memiliki permata besar bertatahkan di atasnya sambil memancarkan sejumlah besar cahaya Dao Insight muncul di depan mata mereka. Ayo pergi dan lihat bangunan harta karun. Kompetisi bela diri seratus pertempuran tidak akan mudah. Ye Chen Feng harus siap sepenuhnya. Dia harus membeli lebih banyak pedang suci roh sejati kelas atas untuk meningkatkan kekuatan arrai pedang semesta. Begitu banyak ahli. Berjalan ke pavilion harta karun, Ye Chen Feng dan Huang Xiaolong memperhatikan bahwa ada banyak ahli yang berkumpul di pavilion harta karun. Di antara mereka adalah Master Dao, Master Iblis, dan Master Surgawi yang jarang terlihat di wilayah surga. Mereka bisa dilihat di mana-mana di treasure pavilion. Kompetisi seratus pertarungan memang merupakan kompetisi level tertinggi di medan perang alien. Ini telah menarik begitu banyak pakar. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengkhawatirkan keselamatan Xiaowendi. Meski bakatnya luar biasa, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Jika dia menghadapi musuh yang kuat, bahkan jika dia memiliki gua portabel, akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Chen Feng perlahan berjalan di depan seorang wanita tua berambut putih dan bertanya dengan suara rendah, Apakah pavilion Anda yang terhormat memiliki pedang dan harta santoro sejati kelas atas yang dapat merasakan satu sama lain dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran? Ye Chen Feng telah belajar dari Dewa Perang Bayangan bahwa kompetisi bela diri seratus pertempuran adalah kompetisi di mana semua murid yang berpartisipasi secara acak dipindahkan ke ruang misterius. Mereka akan bertarung dan membunuh satu sama lain, dan peringkat terakhir akan didasarkan pada jumlah musuh yang mereka bunuh. Berapa banyak pedang suci roh sejati kelas atas yang ingin kamu beli? Wanita tua berambut putih itu bertanya dengan suara agak serak. Lebih banyak lebih baik, kata Ye Chen Feng dengan cara yang kaya dan sombong. Benar-benar nada yang besar, pedang suci roh sejati kelas atas harganya masing-masing 1 juta kristal surga kelas atas. Berapa banyak yang ingin kamu beli? Wanita tua berambut putih itu bertanya. Satu juta kristal surga kelas atas. Ye Chen Feng tidak berharap pedang suci roh sejati kelas atas menjadi sangat mahal. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Jika saya menggunakan pil sein piercing surga kelas rendah untuk ditukar, berapa banyak yang bisa saya tukarkan? Ye Chen Feng telah membunuh banyak tetua tertinggi yang kuat, tetapi dia hanya memiliki tiga juta kristal surga kelas atas padanya. Paling-paling, dia hanya bisa membeli tiga pedang suci roh sejati kelas atas. Dia tidak punya pilihan selain memikirkan barter. Keluarkan pil heaven piercing sein pil kelas rendahmu dan biarkan aku melihat. Jika kualitasnya bagus, aku akan memberimu tiga puluh pedang suci roh sejati kelas atas. Nilai dari heaven piercing sein pil kelas rendah sangat tinggi. Hanya ada beberapa di seluruh pavilion harta karun. Mendengar bahwa Ye Chen Feng bersedia menukarnya dengan heaven piercing sein pil kelas rendah, wanita tua berambut putih itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan berbisik. Kata-kata Ye Chen Feng juga menarik perhatian banyak ahli di pavilion harta karun. Mereka berjalan untuk menonton. Baiklah. Ye Chen Feng menganggup dan mengeluarkan pil sein piercing surga kelas rendah di depan semua orang. Ketika dia melepaskan segel pil suci penusuk surga tingkat rendah, aroma obat yang kental memenuhi udara, menyebabkan orang merasa seperti berada di awan sembilan hanya dengan satu hembusan. Tidak buruk? Kualitas pil sein piercing surga kelas rendah ini tidak buruk. Tiga puluh pedang suci roh sejati kelas atas untuk itu. Wanita tua berambut putih itu dengan hati-hati memeriksanya dan menunjukkan senyum puas. Lima puluh pedang suci roh sejati kelas atas. Ye Chen Feng menuntut harga selangit. Junior, kamu ingin memerasku. Wanita tua berambut putih itu mengungkapkan sedikit kekesalan. Senior, saya pikir Anda harus sangat jelas tentang nilai pil suci penusuk surga kelas rendah. Tiga puluh pedang suci roh sejati kelas atas agak rendah. Ekspresi Ye Chen Feng tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh ketika dia bertemu dengan tatapan marah wanita tua berambut putih itu. Empat puluh pedang suci roh sejati kelas atas, tidak lebih. Wanita tua berambut putih itu merenung sejenak. Menggertakkan giginya dan berkata. Kesepakatan bagus. Ye Chen Feng menganggup dan menyelesaikan transaksi dengan wanita tua berambut putih, mendapatkan empat puluh pedang suci roh sejati kelas atas yang sangat penting baginya. Itu benar, senior. Saya juga ingin membeli harta karun yang memungkinkan saya merasakan satu sama lain selama kompetisi bela diri seratus pertempuran. Apakah pavilion Anda memilikinya? Ye Chen Feng terus bertanya. Kau terlambat. Seluruh liontin giok keharmonisan Hundred Battle City telah terjual abis. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Saya memiliki liontin giok konsonan. Apakah Anda menginginkannya? Tiba-tiba, suara dingin memasuki telinga Ye Chen Feng. Itu adalah pria kurus yang mengenakan jubah hitam bersulam tengkorak ganas. Kekuatannya telah mencapai ranah raja hantu bintang 4. Tatapannya yang panas menyapu Xia Wendy, yang bahkan lebih cantik dari peri, dan dia perlahan berbicara. Apa yang kamu inginkan? Ye Chen Feng sedikit mengernyit, menata pria berjubah hitam dengan niat buruk, dan berkata dengan suara rendah. Permintaanku sangat sederhana. Satu pil sein piercing surga bermutu rendah dengan imbalan dua liontin batu giok harmoni. Pria berjubah hitam itu menyeringai, sengaja memeras Ye Chen Feng. Tidak bertukar. Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolak. Nak, kamu harus berpikir jernih. Seberapa besar kompetisi bela diri seratus pertempuran. Tanpa liontin giok konsonan, tidak mungkin kalian berdua bertemu selama kompetisi bela diri seratus pertempuran. Gadis di sampingmu sangat cantik bahwa siapapun akan tergerak olehnya. Apakah anda ingin dia mengalami kecelakaan dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran? Jadi, menukar pil suci penusuk surga tingkat rendah dengan dua liontin giok konsonan bukanlah suatu kerugian. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan ekspresi seolah-olah dia yakin Ye Chen Feng berada di bawah kendalinya. Sepertinya kamu pikir kamu memiliki kami. Murid Ye Chen Feng menyusut, cahaya dingin keluar dari matanya. Aku hanya mengingatkanmu demi kebaikan. Gadis cantik seperti itu, jika dia dicemarkan dalam kompetisi bela diri seratus pertempuran, bukankah itu terlalu disayangkan? Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Jika kamu benar-benar tidak menyayanginya, lalu mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku, dan kamu dapat mengajukan persyaratan apapun yang kamu inginkan sebagai gantinya? Tidak apa-apa jika kamu menginginkan pil suci penusuk surga tingkat rendah, tetapi apakah kamu berani bertaruh di arena pertempuran denganku? Jika Anda menang, maka saya akan memberi Anda pil suci penusuk surga tingkat rendah, dan jika saya kalah, maka saya akan memberi Anda liontin batu giyok harmoni. Ye Chen Feng tidak menyangka pria berjubah hitam itu berani mengincar Xia Wendy, dan dia benar-benar marah saat dia berbicara dengan dingin. Selama periode kompetisi bela diri seratus pertempuran akan segera dimulai, pertempuran pribadi dilarang keras di kota seratus pertempuran, dan pelanggar aturan akan dicabut kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika seseorang benar-benar memiliki permusuhan yang tidak dapat diselesaikan, maka mereka dapat bertarung di depan umum di arena pertempuran untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kau yakin ingin menantangku? Senyum di wajah pria berjubah hitam semakin lebar. Sejauh yang dia ketahui, Ye Chen Feng hanya seorang Daulort Bintang 2 sementara dia adalah Dewa Hantu Bintang 4 Puncak, jadi menantang Ye Chen Feng tidak berbeda dengan mencari kematian. Kamu hanya harus menjawab apakah kamu berani atau tidak. Jika kamu tidak berani, maka pergilah sejauh yang kamu bisa dan berhenti merusak pemandangan di sini. Ye Chen Feng sengaja membuatnya marah. Baiklah, sesuai keinginanmu, aku akan setuju. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan jejak ekspresi biadab saat dia menatap wajah Xia Wendy yang cantik dan menawan dan berkata, kecantikan kecil, begitu aku membunuhnya, maka ikuti aku. Aku jamin kamu akan nyaman, dan kamu menang, tidak rela meninggalkanku. Itu hanya orang mati, tidak perlu marah. Aku akan menunggumu di arena pertempuran. Aku harap kamu tidak akan takut sampai tidak berani datang. Ye Chen Feng dengan ringan meraih tangan kecil dingin Xia Wendy dan membujuknya dengan suara ringan sebelum menahan api amarah di hatinya, dan kemudian mereka meninggalkan pavilion harta karun dan menuju arena pertempuran yang paling dekat dengan mereka. Di sisi lain, pertempuran antara Ye Chen Feng dan pria berjubah hitam telah menarik minat banyak orang, dan menyebabkan banyak orang datang ke arena pertempuran untuk menyaksikan pertempuran tersebut. 1655 Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar idiot atau hanya berpura-pura menjadi idiot. Kamu benar-benar berani menantangku dengan kekuatanmu di alam Daolord bintang kedua. Sepertinya kamu lelah hidup. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan sedikit senyum biadab, dan dia menatap Ye Chen Feng seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Sepertinya Ye Chen Feng sudah menjadi mayat tak bernyawa di depan matanya. Aku perhatikan bahwa kamu sangat cerewet. Mungkinkah kamu berniat membunuhku dengan mulutmu? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum sedingin es saat dia berbicara dengan ekspresi tenang. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku harap kamu tidak akan memohon belas kasihan nanti. Saat dia berbicara, energi mengerikan yang pekat meletus dari tubuh pria berjubah hitam itu, dan kemudian sejumlah besar cahaya abu-abu keluar dari tubuhnya dan mewarnai seluruh arena pertempuran menjadi abu-abu gelap. Teknik hantu, teknik suci sejati kelas atas dari ras hantu. Sepertinya status pria berjubah hitam ini dalam ras hantu tidak rendah. Teknik Gosfin adalah kemampuan ilahi dari ras hantu yang tidak pernah diwariskan kepada orang luar. Hanya keturunan langsung dari patriark ras hantu yang memiliki kualifikasi untuk mengembangkan kemampuan ilahi ini. Sepertinya dia putra atau keponakan dari patriark ras hantu. Saat mereka menatap kemampuan ilahi yang dilakukan oleh pria berjubah hitam, banyak orang dengan tatapan tajam telah mengetahui asal-usul kemampuan ilahi ini, dan mereka merasa bahwa Ye Chen Feng pasti sudah mati. Hanya sia Wendy yang sangat yakin bahwa Ye Chen Feng tidak akan kalah. Belum lagi pria berjubah hitam itu adalah puncak dewa bintang hantu bintang keempat, Ye Chen Feng masih bisa menghancurkannya bahkan jika dia telah mencapai alam raja hantu bintang ke-6. Nak, izinkan aku mengirimmu ke neraka. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam itu berteriak secara eksplosif sementara energi mengerikan yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi banyak tebasan mengerikan yang merobek udara dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Huff, kamu. Ye Chen Feng mendengus dingin saat dia dengan ringan menjentikan tangan kanannya ke depannya. Dalam sekejap, jurang yang sangat besar muncul di ruang di depannya, dan itu melawan teknik hantu pria berjubah hitam itu. Tingkat tiga hukum tata ruang, isolasi spasial. Saat mereka melihat ruang sebelum Ye Chen Feng berpisah, para penonton di bawah arena pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut. Hukum ruang dan hukum waktu adalah dua hukum paling misterius dan kuat di alam semesta. Sangat sedikit orang yang bisa menguasai kedua hukum ini. Melihat Ye Chen Feng menggunakan laus of space, beberapa orang mulai menebak identitasnya. Adapun dua lelaki tua berambut putih yang melindungi lelaki berjubah hitam itu, wajah mereka menjadi gelap saat jejak kegelisahan muncul di hati mereka. Tebasan dimensi Setelah memblokir serangan pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng sekali lagi menggunakan hukum ruang untuk membelah ruang di atas kepalanya, menciptakan pemenggal dimensi yang sangat kuat yang dengan kejam menebas pria berjubah hitam itu. Pedang kepala iblis Ekspresi pria berjubah hitam itu sedikit berubah. Dia langsung memanggil pedang kepala hantu jahat, artefak suci surga semi-transcendent, dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi tebasan dimensi secara langsung. Namun, kekuatan tebasan dimensi sangat menakutkan. Kekuatan serangannya jauh melampaui setengah dari senjata Saint Transcending Heaven. Menghadapi serangan tebasan dimensi secara langsung, serangan pria berjubah hitam itu hancur sekali lagi. Sementara itu, dia ditebang ke tanah oleh tebasan dimensi dan dihantam habis-habisan ke arena bela diri, menciptakan suara yang sangat keras. Lemah. Kamu benar-benar terlalu lemah. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin saat dia melihat pria berjubah hitam yang berdarah dari sudut mulutnya. Dia dalam keadaan agak menyesal. Aku akan membunuhmu. Pria berjubah hitam itu benar-benar marah. Dia dengan cepat menyalakan garis keturunannya yang kuat dan kekuatan inti daunnya, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia mengaktifkan serangan pedang kepala hantu jahat dan menebas Ye Chen Feng dengan kekuatan penuhnya. Merusak. Ye Chen Feng tidak menghindari tebasan pedang yang berat. Dia maju selangkah dan kekuatan dari lima titik akupuntur utama di tubuhnya meletus. Lebih dari lima miliar pon kekuatan dan niat daun yang melonjak mengalir ke tinjunya. Dia menyerang dengan tinjunya, menyebabkan ruang bergetar saat dia terus-menerus menghancurkan tebasan pedang yang menebasnya. Ya Tuhan, dari mana orang ini berasal? Bagaimana kekuatan pertempurannya bisa begitu menakutkan? Menyaksikan Ye Chen Feng menghancurkan tebasan pedang dengan tinjunya, para penonton sangat terkejut dengan kekuatannya. Manik darah roh sejati, sekering. Kekuatan pertempuran Ye Chen Feng berada di luar imajinasi. Pria berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf terbesarnya. Dia menyatu dengan manik-manik darah yang berada pada tingkat harta santo roh sejati tertinggi. Meminjam kekuatan manik darah ini, dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke level Raja Hantu Bintang 5. Kekuatannya meningkat. Aku tidak mengira dia akan memiliki kartu truf seperti itu. Sepertinya situasinya akan terbalik. Itu belum tentu benar. Manusia itu tidak menggunakan kartu truf apapun, tetapi manusia ras hantu itu pada dasarnya telah menggunakan semua kartu trufnya. Kupikir pemenang terakhir adalah manusia itu. Saat dia berbicara, pria berjubah hitam yang telah naik ke level Ghost Lord Bintang 5 meraung. Dia meningkatkan kekuatan seni iblis hantu hingga batasnya dan meluncurkan serangannya yang paling ganas ke Ye Chen Feng, ingin membunuhnya dalam satu gerakan. Jiwa pedang tingkat surga, hancurkan. Melihat bahwa serangan pria berjubah hitam itu akan menelan Ye Chen Feng, jiwa pedang tingkat surga terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng dan memotong gelombang serangan, mematahkan gerakan pembunuhannya. Jiwa pedang tingkat surga, surga. Tidak hanya dia mengolah jiwa pedang, dia bahkan mengolahnya ke tingkat surga. Dari mana orang ini berasal? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mungkin dia berasal dari Void Godwald. Menarik. Aku tidak menyangka begitu banyak orang yang menarik datang ke konferensi bela diri seratus pertempuran ini. Di bawah panggung berdiri seorang pria berjubah putih yang setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Dia memiliki sikap yang luar biasa, dan kekuatannya telah mencapai puncak dewa langit bintang enam. Ketika dia melihat Ye Chen Feng memanggil jiwa pedang tingkat surga, matanya yang dalam menembakkan ribuan sinar cahaya, mengungkapkan jejak niat pertempuran. Bukan hanya pria berjubah putih ini yang telah mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Ada juga pria kekar dengan satu kaki di alam kaisar iblis bintang satu. Dia mengenakan kulit binatang, rambut panjangnya dengan santai menutupi bahunya, dan matanya berwarna ungu tua. Dia memiliki satu kaki di alam kaisar setan bintang satu, dan dia juga mengembangkan minat yang kuat pada Ye Chen Feng. Setelah dengan paksa menerobos serangan pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan mengambil langkah maju, muncul di dekat pria berjubah hitam yang menjadi pucat karena ketakutan. Dengan satu pukulan, lapisan udara langsung meledak. Tinju cahaya yang menakutkan membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi saat membombardir pria berjubah hitam itu, memaksanya untuk secara naluriah menghindar ke udara. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang menakutkan di atas kepalanya. Ye Chen Feng telah memperkirakan ruang yang akan dia hindari sebelumnya dan telah muncul di atas kepalanya, menginjaknya dengan tendangan tirani. Dengan satu hentakan, langit dan bumi ditindas, dan semua makhluk hidup meratap. Tendangan tirani sangat berat, dan langsung menembus pertahanan tubuh pria berjubah hitam itu. Itu menginjak tubuhnya dan langsung mengirimnya ke udara. Suara patah tulang bergema di tubuhnya. Tuan Muda Ketiga Melihat pria berjubah hitam itu dalam bahaya, kedua pria tua berambut putih yang bertanggung jawab atas keselamatannya itu langsung marah. Dua aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Apa? Kamu ingin melanggar aturan kota seratus pertempuran? Melihat dua lelaki tua berambut putih yang tidak mampu menahan amarah mereka, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menegur dengan keras. Anda Meskipun perlombaan hantu sangat kuat, mereka tidak berani memprovokasi kota seratus pertempuran. Mendengar peringatan Ye Chen Feng, kedua lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Tuan Muda ini, kali ini, ini adalah kesalahan Tuan Muda Ketiga. Kami harap Bapak dapat bersikap lunak dan mengampuni Tuan Muda Ketiga. Ras hantu kami bersedia memberi Bapak sepasang liontin diok lingki secara gratis. Kedua lelaki tua berambut putih itu mengertakan gigi dan berkata dengan cemberut. Tidak perlu bersusah payah. Bunuh dia, dan semua yang ada padanya akan menjadi milikku. Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia menginjak untuk kedua kalinya ke arah pria berjubah hitam itu. Tendangan tirani yang dipenuhi dengan kekuatan 10 miliar jin sekali lagi menginjak tubuh pria berjubah hitam itu. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan tubuhnya. Tuan, mungkinkah Anda ingin menjadi musuh ras hantu kami? Ini bukan pilihan yang bijak. Kedua lelaki tua berambut putih itu melihat bahwa nyawa lelaki berjubah hitam itu tergantung pada seutas benang, dan mereka segera menjadi cemas dan berteriak keras. Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah memprovokasi saya. Selesai berbicara, Ye Chen Feng menginjak untuk ketiga kalinya dan langsung menerobos pertahanan pria berjubah hitam itu. Dia dengan kejam menginjak tubuhnya yang hancur dan langsung menghancurkannya. 1656. Bunuh dua lagi. Tuan muda ketiga. Kedua lelaki tua berambut putih itu langsung cemas saat menyaksikan adegan Ye Chen Feng menginjak-injak lelaki berjubah hitam itu menjadi berkeping-keping. Mereka mengabaikan segalanya dan menyerbu ke arena yang berlumuran darah dengan niat membunuh Ye Chen Feng dan membalas dendam untuk pria berjubah hitam itu. Apa, kalian berdua juga berniat menantangku di arena? Saat dia menatap dua pria tua berambut putih yang matanya terbakar amarah dan mendidih karena amarah, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berbicara tanpa rasa takut. Junior, apakah kamu berani menerima tantangan kami? Kedua lelaki tua berambut putih itu berbicara dengan nada mengerikan. Kenapa gerombolan sepertimu tidak berani? Meskipun kedua lelaki tua berambut putih itu telah mencapai alam Raja Hantu Bintang kelima, Ye Chen Feng memiliki terlalu banyak kartu truf dan dia bisa membunuh Raja Hantu Bintang kelima biasa seperti sedang menyembeli ayam. Baiklah, baiklah, mati bersama Tuan Muda Ketiga. Kedua lelaki tua berambut putih itu sangat takut Ye Chen Feng akan mengingkari kata-katanya, jadi mereka memanggil dua pedang suci sejati kelas atas dan menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi dengan maksud untuk bergabung dan membunuhnya. Aduh, kamu bahkan tidak memiliki artefaksen Transcendencemu. Kalian berdua benar-benar lusuh. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Lebih dari 200 pedang suci roh sejati kelas tertinggi terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat membentuk formasi pedang kosmos yang sangat kuat di depannya, dengan mudah memblokir serangan keduanya. Apa? 210 pedang suci sejati kelas atas. Tepatnya dari mana orang ini berasal. Sumber daya dan cadangannya sebenarnya sangat dalam. Pedang suci sejati kelas atas sangat berharga, dan itu sudah luar biasa bagi orang biasa untuk memiliki dua di antaranya. Namun, Ye Chen Feng langsung memanggil 210 dari mereka, dan itu langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya dan membuat mereka merasa tidak percaya. Hujan Pedang Alam Semesta Setelah menahan serangan mereka, Ye Chen Feng menggabungkan mutiara darah dewa dan mutiara kekacauan untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam daulort bintang keempat, dan kemudian dia menggabungkan jiwa pedang peringkat surga ke dalam formasi pedang semesta untuk memimpin amplifikasi kekuatan formasi pedang. Itu berubah menjadi hujan pedang tanpa batas yang menyerang dua pria tua berambut putih. Naga hantu muncul. Kekuatan formasi pedang kosmos terlalu ganas. Itu langsung menekan lelaki tua berambut putih dan rekannya. Untuk membalikkan keadaan, mereka bertahan dengan sekuat tenaga sambil memanggil dua naga hantu yang ganas. Mereka meraum dan menyerang Ye Chen Feng. Huff. Kedua naga hantu itu menyerang. Kekuatan Ye Chen Feng mencapai puncaknya dalam sekejap. Kekuatan mutiara roh mayat hidup dituangkan ke dalam tinjunya. Dia melemparkan dua pukulan berturut-turut pada naga hantu. Aou-aou. Kedua naga spektral itu langsung melolong kesakitan saat dipukul oleh tinju Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan kekuatan maut. Retakan muncul di kepala mereka yang mengerikan, dan tubuh kolosal mereka terlempar ke belakang. Segel bintang langit dan bumi. Setelah itu, tangan Ye Chen Feng dengan cepat berputar. Kekuatan dan kekuatan daou yang melonjak bergabung bersama, berubah menjadi dua segel persegi yang melahirkan bintang-bintang langit dan bumi. Mereka dengan ganas membombardir tubuh besar kedua naga hantu itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan secara langsung menghancurkan tubuh naga hantu, menghancurkan mereka. Pemogokan kosmos. Setelah dengan paksa menghancurkan kedua naga hantu itu, Ye Chen Feng menyapu langit. Dia mengendalikan lebih dari 200 pedang kosmos dan mengubahnya menjadi dua pedang raksasa. Daou akan jatuh seperti air terjun surgawi saat mereka dengan kejam menebas dua lelaki tua berambut putih itu. Menghindari. Merasakan teror dari dua bagian pedang kosmos, kedua lelaki tua berambut putih itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka secara naluriah mengelak ke samping. Meskipun mereka mengandalkan kecepatan mereka untuk menghindari serangan kosmos, kekuatan kosmos yang menembus kehampaan masih melukai mereka. Mereka bahkan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Desir. Lampu pedang melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia muncul di samping salah satu pria tua berambut putih seperti sambaran petir. Mati. Ye Chen Feng menyerang dengan telapak tangannya. Petir ungu muncul di tengah telapak tangannya. Purple Lightning yang menakutkan menyerang dan dengan kejam menyerang pria tua berambut putih itu. Merasakan teror puncak, lelaki tua berambut putih itu terus-menerus menggunakan kartu truf pertahanan untuk membela diri. Namun, serangan seketika Purple Lightning sebanding dengan artefak suci transcendent tingkat rendah. Tuan hantu bintang lima seperti lelaki tua berambut putih tidak bisa menahannya sama sekali. Saat kartu truf yang dia panggil hancur satu per satu, petir ungu menabrak tubuhnya seperti pisau panas menembus mentega. Itu langsung menghancurkan separuh tubuhnya, menyebabkan dia jatuh lemas ke tanah. Kakak laki-laki. Melihat rekannya dalam bahaya, lelaki tua berambut putih lainnya meraung sedih. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, ingin menyelamatkan kakak laki-lakinya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ye Chen Feng bahkan lebih cepat. Dia langsung muncul di samping lelaki tua berambut putih sekarat yang terbaring dalam genangan darah. Dia menginjak kepala lelaki tua itu dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. Aku akan membunuhmu. Melihat Ye Chen Feng menginjak kepala kakak laki-lakinya dan membunuhnya, lelaki tua berambut putih yang tersisa itu menangis sedih. Dia membakar inti dao dan semua darah di tubuhnya dengan segala cara saat dia melancarkan serangan ganas ke Ye Chen Feng. Dia ingin membunuh Ye Chen Feng untuk balas dendam. Pedang Tornado, Jebakan Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, lebih dari 200 pedang kiankun berputar dengan cepat, membentuk tornado pedang yang mengerikan. Itu langsung menjebak lelaki tua berambut putih di dalam dan dengan liar menghancurkan tubuhnya. Seni Hantu Menghadapi serangan pedang tornado, lelaki tua berambut putih itu meningkatkan kecepatan seni hantu hingga batasnya. Dia menyerang dengan sekuat tenaga, dengan paksa merobek celah di tornado pedang yang kuat. Kamu mau keluar? Tidak semudah itu. Ye Chen Feng mencibir dan meninju dia. Aura tinju yang diisi dengan lebih dari 5 miliar kilogram kekuatan dan kehendak jalan meledak ke arahnya. Kekuatan yang meletus dalam sekejap memaksanya kembali ke tornado pedang. Tidak. Di bawah serangan formasi pedang kiankun, luka pria tua berambut putih itu semakin parah. Pedang kiankun yang tajam terus-menerus memotong tubuhnya, memotong vitalitasnya. Lambat laun, serangan lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin lemah. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk merobek formasi pedang kiankun. Bocah manusia, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Dengan tidak ada vitalitas yang tersisa, lelaki tua berambut putih itu meraung sedih dan marah. Dia tidak peduli dengan harga yang harus dia bayar, meledakan sumber kekuatannya dan Daokor untuk melancarkan serangan paling fatal pada Ye Chen Feng. Ledakan. Pilar energi melesat ke langit, meledakan tornado pedang yang menelannya, dan meledak ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Tapi Ye Chen Feng bereaksi sangat cepat. Dia dengan cepat mundur ke tepi arena pertempuran dan mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan fatal dari Daokor yang meledakan diri dari pria tua berambut putih itu. Menarik. Ketika kekuatan Daokor yang meledakan diri secara bertahap menghilang, Ye Chen Feng menyingkirkan sisa-sisa pria berjubah hitam dan dua lainnya dengan pikiran. Di bawah tatapan hormat, dia melompat dari arena pertempuran dan bersiap untuk pergi bersama Xia Wendy. Kamu benar-benar punya nyali. Kamu benar-benar berani membunuh tiga tuan muda dan dua tetua ras hantu di depan umum. Apakah kamu tidak takut akan balas dendam ras hantu? Tiba-tiba, sosok anggun menghalangi di depan Ye Chen Feng dan Xia Wendy dan berbicara dengan suara jernih. Itu kamu. Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat wanita luar biasa dengan gaun warna-warni dari Ancestral Street. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh saya, tidak peduli siapa mereka. Kamu bicara besar. Wanita jangkung bergaun putih dengan temperamen anggun dan kecantikan tak terlukiskan itu berinisiatif mengundangnya. Apakah kamu punya waktu? Ayo cari tempat duduk. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan mengikutinya keluar dari arena bela diri yang bising. Mereka tiba di rumah teh dengan lingkungan yang elegan. Itu terletak di samping danau, dan rumputan bermekaran dengan bunga-bunga indah. 1657. Lingkungan di sini cukup bagus. Sepertinya nona sangat akrab dengan kota seratus pertempuran ini. Melihat pemandangan indah di sekitarnya, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa hatinya tenang dan mengungkapkan senyum tipis. Ada banyak tempat bagus untuk menikmati pemandangan dan minum teh di Hundred Battle City, tapi aku lebih menyukai bangunan tepi danau ini. Gadis itu mencuci teh dengan sangat terampil dan menyeduh dua cangkir teh roh yang mengeluarkan aroma lembut untuk Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Dia berkata, Kalian berdua, rasakan. Bagaimana puncak surgawi sebelum hujan teh ini? Oke. Ye Chen Feng mengangguk, mengeluarkan cangkir teh, dan mencicipinya dengan ringan. Segera, Ye Chen Feng merasa bahwa teh roh di mulutnya berubah menjadi untayan energi roh surgawi murni, mengalir ke tenggorokannya dan masuk ke tubuhnya. Seluruh tubuhnya sangat nyaman. Teh yang enak, teh yang sangat enak. Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk menyesapnya lagi dan memuji. Teh roh semacam ini memang langka di dunia. Hanya bangunan tepi danau ini yang memiliki puncak surgawi sebelum hujan teh. Kamu tidak bisa meminumnya di tempat lain. Gadis itu mengungkapkan sedikit senyum menawan dan berkata, Jika kalian berdua menyukainya, minumlah lebih banyak. Oh benar, aku masih belum tahu nama besar Nona. Ye Chen Feng meletakkan cangkir tehnya dan berkata, Kebaikan hari ini, aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Saya dipanggil Ling Yuksin. Ling Yuksin mengatupkan bibirnya dan menegup teh puncak surgawi sebelum hujan. Dia bertanya dengan sadar, tapi saya tidak tahu apa maksud Tuan Muda dengan ini. Nona mengundang kami ke sini untuk minum teh. Mungkinkah itu tidak menggunakan identitasmu untuk mengintimidasi ras hantu dan membuat mereka was-was dan tidak dengan mudah membalas dendam pada Xia Wendy dan aku? Ye Chen Feng tersenyum dan menunjuk. Sejujurnya, aku memang memiliki tujuan ini pada awalnya untuk membalas kebaikanmu kepada aku. Ling Yuksin menganggup dan berkata, Tapi sekarang aku merasa ini agak berlebihan. Kamu sama sekali tidak takut dengan balas dendam ras hantu. Nona menganggapku terlalu tinggi. Hanya dengan kita berdua, kita tidak bisa bersaing dengan seluruh ras. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Ras hantu bukanlah ras besar. Mereka hanya ras kecil yang bergantung pada ras iblis. Dengan kekuatan dan kekuatan tempur Tuan Muda saat ini, tidak akan mudah bagi ras hantu untuk membalas dendam padamu. Ling Yuksin secara pribadi menuangkan teh untuk Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Namun, kalian berdua masih harus berhati-hati terhadap satu orang. Siapa ini? Ye Chen Feng meneguk teh Tian Feng sebelum hujan dan bertanya. Tuan Muda Gui Saudi dari klan hantu. Ling Yuksin perlahan berkata, Gui Shao Feng ini dikenal sebagai jenius tertinggi ras hantu. Dia berkultivasi kurang dari 3000 tahun dan mencapai puncak Dewa Hantu Bintang 6. Rumor mengatakan bahwa dia selangkah lagi untuk menjadi Dewa Hantu Bintang 1. Dan agar perlombaan hantu mendapatkan hasil yang baik di pertemuan bela diri 100 pertempuran, mereka pasti akan memberinya harta terbesar perlombaan hantu. Jika Anda bertemu Tuan Muda Gui Saudi, berhati-hatilah. Terima kasih atas pengingat Anda, Nona. Kami akan berhati-hati. Ye Chen Feng tersenyum dan perlahan berkata, Yuksin, aku mendengar dari tetua Yun bahwa kamu ada di sini. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang jelas dari luar rumah kayu itu. Sebuah tangan lembut dan putih mendorong membuka pintu dan masuk dengan aroma yang menyegarkan. Kakak Bing, kamu kembali. Ling Yuksin perlahan berdiri dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Keduanya adalah dermawan saya. Sister Bing adalah pemilik rumah kecil di tepi danau ini. Saya tidak berani menyebut diri saya seorang dermawan, kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Ye Chen Feng berkata dengan tidak angku atau rendah hati, Halo, Saudari Bing. Aku bertanya-tanya mengapa Yuksin membawa orang luar ke tempatku. Jadi kaulah yang memberinya kelopak teratai void kekacauan untuk menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi. Dia mengenakan rok putih ketat, tubuh seksinya montok, dan kakinya yang bulat sempurna menjulur keluar dari rok. Seluruh tubuhnya memancarkan godaan yang fatal, tetapi kultivasinya sangat kabur. Benar? Apakah kamu memiliki chaos void lotus petal lagi? Saya ingin meminta satu dari Anda. Ini. Chaos void lotus petal sangat berharga. Ye Chen Feng hanya memiliki dua yang tersisa, dan dia tidak mau memberikannya begitu saja. Aku tidak akan mengambil chaos void lotus petalmu dengan mudah. Aku akan memberimu sesuatu yang bernilai setara sebagai gantinya. Bing Ying Jun berkata, Mungkin aku bisa membantu Nona ini yang memiliki fisik dao alami menerobos ke alam dao Lord Bintang 1 sebelum kompetisi bela diri 100 pertempuran. Benar-benar. Mata Ye Chen Feng berbinar dan mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Ye Chen Feng agak khawatir membiarkan Xia Wendy berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 100 pertempuran. Lagi pula, kultivasinya terlalu rendah, dan akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu dengan para jenius top dari berbagai klan di wilayah surga. Namun, akan berbeda jika dia mampu menerobos ke alam dao Lord 1 Bintang. Karena Sister Bing telah berbicara, maka dia pasti bisa mencapainya. Ling Yuksin melanjutkan dari samping. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan Wendy padamu, Sister Bing. Ye Chen Feng tidak pelit. Dia menarik Chaos Void Lotus Petal yang disegel di dalam kotak es dan memberikannya kepada Bing Ying Jun yang sangat menawan sehingga dia dapat membantu Xia Wendy meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Jika aku tidak salah, maka Chaos Void Lotus Petal ini berumur lebih dari 10 juta tahun, kan? Bing Ying Jun melepas segelnya dan dengan ringan mengendusnya dengan hidungnya yang putih dan lembut. Saudari Bing benar-benar mampu. Ye Chen Feng memuji, dan dia berseru tanpa henti dengan kekaguman terhadap kemampuan cerdas Bing Ying Jun yang penuh teka-teki. Benar, Sister Bing, apakah kamu tahu sesuatu tentang kompetisi bela diri seratus pertempuran kali ini? Saya tahu sedikit, Bing Ying Jun mengangguk. Saudari Bing, apakah kamu tahu berapa banyak ahli yang telah melampaui alam dewa yang berpartisipasi dalam kompetisi bela diri seratus pertarungan kali ini? Ye Chen Feng benar-benar ingin tahu berapa banyak pesaing yang dia miliki dan seberapa kuat mereka. Setidaknya 5. Bing Ying Jun mengulurkan lima jari ramping saat dia berbicara. Lima orang. Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak tahu yang mana lima orang itu. Yu Xin adalah satu, ada juga Huang Wu Tian dari Imperial Sky Clan, Tian Qingyun dari Divine Sky Clan, dan dua lainnya adalah Mo Yi Chen dari Demon Clan dan Gu Hong dari Ancient Clan. Mereka semua satu bintang dewa rilem ahli. Bing Ying Jun berkata sambil meminum teh puncak surgawi. Selain mereka berlima, ada orang lain dengan kekuatan yang menakutkan. Itu Yue Ming. Dia pasti memiliki kekuatan untuk menantang ahli dao rilem. Ling Yu Xin melanjutkan. Nona Yu Xin, apakah Anda semua dari dunia Void God? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak, selain aku, mereka semua berasal dari dunia Void God. Namun, aku juga berhubungan dengan dunia Void God. Ling Yu Xin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar. Kalau begitu Nona Yu Xin, menurutmu siapa yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi juara di antara kalian berenam? Ye Chen Feng bertanya. Tentu saja, itu Tian Qingyun dari klan Langit Ilahi. Kekuatannya sangat menakutkan. Huang Wu Tian dari klan Langit Kekaisaran juga memiliki peluang untuk menjadi juara. Adapun Mo Yi Chen dan Gu Hong, kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Mereka berdua memiliki kartu truf yang menantang surga. Aku bukan tandingan mereka berempat. Ling Yu Xin berbicara dengan detail. Terima kasih telah memberitahu saya. Ye Chen Feng memahami lawan utamanya dan merasakan tekanan tanpa batas. Masih ada waktu sebelum kompetisi seratus pertempuran dimulai. Kalian semua bisa beristirahat di gedung kecil di tepi danau selama periode waktu ini. Tidak ada yang berani membuat masalah untukmu di sini. Saya pasti akan membantunya menerobos ke One Star Dao Lord Realm sebelum kompetisi seratus pertempuran dimulai. Kata Bing Ying Jun. Kalau begitu aku akan menyerahkan segalanya padamu, Sister Bing. Ye Chen Feng berkata dengan penuh terima kasih. Benar, Saudari Bing. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya dengan sesuatu. Saya ingin menggunakan koral darah peringkat surga ini untuk ditukar dengan esensi darah binatang leluhur. Mata Bing Ying Jun berbinar ketika dia merasakan wawasan dao yang luar biasa yang terkandung di dalam koral darah peringkat surga, dan dia bertanya. 18 wawasan dao peringkat surga. Kata Ye Chen Feng. Baiklah, bangunan kecilku di tepi danau akan menerima blut koral ini. Pada saat itu, saya akan menggunakan semua koneksi saya untuk membantu Anda mendapatkan lebih banyak esensi darah binatang leluhur. Bing Ying Jun berjanji. Terima kasih, kakak Bing. 1658. Baiklah, tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi bela diri seratus pertarungan. Ikutlah denganku, aku akan mengajakmu berkultivasi. Bing Luo berdiri perlahan dan memimpin Ye Chen Feng dan Xia Wendy keluar dari rumah kayu yang memancarkan aroma teh yang samar. Setelah dia membantu Ye Chen Feng menetap, dia membawa Xia Wendy ke ruang misterius untuk berkultivasi. Lima ahli peringkat dewa dan Yue Ye Ming. Praktis tidak mungkin bagiku untuk merebut posisi pertama. Kesenjangan kekuatan antara pakar Lord Reng dan pakar God Reng terlalu besar. Belum lagi Ye Chen Feng bahkan bukan Daolord Bintang 3 sekarang, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan ahli peringkat dewa bahkan jika dia menerobos. Aduh, titik awalku masih terlalu rendah jika dibandingkan dengan para jenius di dimensi Void God. Ye Chen Feng menghela nafas ringan, dan kemudian dia kembali ke World Mirror dan memeriksa harta rampasan yang dia peroleh dari membunuh tiga raja hantu. Sepuluh pedang suci sejati kelas atas. Itu juga bukan keuntungan kecil. Ye Chen Feng tiba-tiba melihat sepuluh pedang suci sejati kelas atas di antara barang-barang mereka. Selain itu, Ye Chen Feng telah memperoleh mutiara darah suci sejati yang berharga, artefaksin luar biasa semu, sabar kepala hantu, liontin giok badak, dan berbagai harta lainnya. Tidak peduli apa, aku baru saja menembus ke rilem Daolord Bintang ketiga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan membuang semua pikiran yang mengganggu. Setelah itu, dia menarik rilem react-pil yang diberikan wargot sado kepadanya, mengangkat kepalanya, dan menelannya. Dia bermaksud untuk mengandalkan kekuatan obat yang luar biasa dari rilem react-pil untuk mengisi daya ke rilem Daolord Bintang ketiga dengan sekuat tenaga. Sementara Ye Chen Feng dan Xia Wendy menyerbu ke alam kultifasi mereka di tepi danau, keributan besar telah muncul di perkebunan klan hantu. Apakah kamu sudah menemukan asal-usul anak manusia yang membunuh anakku? Di mana dia bersembunyi sekarang? Seorang pria parubaya dengan jubah tengkorak hitam dan rambut putih menghancurkan meja teh di sisinya dengan satu serangan telapak tangan dan dia meraum dengan amarah yang tak terkendali. Patriark, kami tidak dapat menemukan asal-usul anak manusia itu, tetapi kami memperhatikan di mana dia bersembunyi. Seorang mata-mata dari klan hantu berbicara dengan ketakutan. Katakan padaku di mana anak itu bersembunyi. Aku akan menangkapnya dengan tanganku sendiri, mencabut uratnya, dan mengulitinya hidup-hidup. Patriark klan hantu, Guiyu, tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan niat membunuh. Kedua ahli manusia itu bersembunyi di gedung kecil di tepi danau, kata informan hantu itu. Di tepi danau, Yu Yu adalah bangunan tepi danau dari cabang Heavenly Palace di Hundred Battle City. Kamu di sana, kata mata-mata itu. Mungkinkah orang yang membunuh Shao Feng berasal dari Devying Heaven Palace? Wajah Guiyu menjadi gelap, menunjukkan sedikit ketakutan. Meskipun klan hantu kuat, masih ada celah besar antara kekuatan mereka secara keseluruhan dan istana nitian. Selain itu, ada desas-desus bahwa istana nitian adalah cabang dari Tanah Suci Kunlun di alam dewa kekosongan. Mereka memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Tanah Suci Kunlun, sehingga klan hantu tidak mampu menyinggung mereka. Ayah, serahkan masalah ini padaku. Gui Saudi yang sedang minum teh dalam keheningan dan memiliki ekspresi acuh-ta'acuh meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri begitu kompetisi seratus pertempuran dimulai dan membalas dendam untuk saudara ketiga. Baiklah, kalau begitu aku serahkan semuanya padamu. Aku tidak ingin mereka meninggalkan wilayah Suci seratus pertarungan hidup-hidup. Gui Yu menganggup dan berbicara dengan kejam. Saat tanggal kompetisi seratus pertempuran semakin dekat, sejumlah besar jenius dari berbagai klan telah berkumpul di kota seratus pertempuran yang sangat luas, dan mereka menunggu kompetisi dimulai. Alasan kompetisi seratus pertarungan begitu menarik justru karena setiap orang yang berpartisipasi di dalamnya akan diberi hadiah terlepas dari hasilnya. Selain itu, jika seseorang dapat masuk ke seratus besar, maka hadiah yang akan diperolehnya akan lebih murah hati, dan seseorang akan dapat langsung menyatu dengan energi dari wilayah Suci seratus pertarungan dan meningkatkan kekuatan seseorang. Aku telah menembus ke dunia Daolord Bintang Ketiga. Setelah sekitar tiga hari, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan obat yang luar biasa dari Pilrilem Breaker, dan dia berhasil menembus kemacetan kultivasinya dalam sekali jalan. Dia menerobos ke Rilem Daolord Bintang Ketiga, dan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Fiuh! Akhirnya aku berhasil menembusnya. Tidak lama setelah Ye Chen Feng menerobos, Ling Yuxin menemukan Ye Chen Feng dan menyerahkan cincin semesta yang diberikan Bing Luo kepadanya kepada Ye Chen Feng. Begitu banyak esensi darah binatang leluhur. Jiwa Ye Chen Feng meresap ke dalam cincin alam semesta, dan dia memperhatikan bahwa ada lebih dari 30 tetes esensi darah binatang leluhur yang sangat berharga mengambang di dalam cincin. Lebih dari 10 dari mereka berwarna merah tua, dan jelas bahwa mereka memiliki nilai yang agak tinggi. Bak Spesitor, semua esensi darah ini untukmu. Cobalah menerobos ke alam binatang leluhur secepat mungkin. Ye Chen Feng tidak pelit dan memberikan semua esensi darah binatang leluhur ke Spesitor Bak sehingga bisa melahap esensi darah dan menyelesaikan transformasi terpentingnya. Tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi 100 pertempuran dimulai. Tidak cocok bagiku untuk terus menerobos dalam keadaanku saat ini. Mengapa aku tidak mencoba menerobos ke tingkat 2 dari alam tubuh pertempuran? Ye Chen Feng takut bahwa akan menyebabkan kultivasinya menjadi tidak stabil, jadi dia bermaksud untuk meredam dirinya sendiri melalui pertempuran sebelum terus menerobos dan menyerbu ke alam Daolord bintang 4. Selama hari-hari penantian ini, Ye Chen Feng menarik pohon ilahi adamantium yang dia peroleh dari membunuh Yaksa, dan kemudian dia memuntahkan trussein flames untuk membakar cabang-cabang pohon ilahi adamantium dan memurnikannya menjadi bentuk energi paling murni yang menyatu ke dalam tubuhnya untuk meredam tubuhnya dan menyerang ke tingkat 2 dari Battle Body Realm. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sebuah lonceng yang bergema melalui cakrawala tiba-tiba bergema di langit di atas kota seratus pertempuran yang sangat luas, dan itu langsung meliputi setiap sudut kota dan membangkitkan banyak orang jenius yang berkultivasi dalam pengasingan. Apakah kompetisi seratus pertempuran akan segera dimulai? Ye Chen Feng yang telah memurnikan sepersepuluh dari pohon ilahi adamantium dan sepenuhnya fokus pada temper tubuhnya terbangun dari kultivasinya, dan kemudian dia meninggalkan alam semesta dengan perintah kehendaknya dan muncul di luar. Sementara itu, Xia Wendy yang telah berkultivasi di alam rahasia selama lebih dari sepuluh hari telah kembali. Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan ketika dia melihat Xia Wendy karena dia menyadari bahwa Xia Wendy benar-benar telah menembus ke One Star Daolord Realm dalam waktu sesingkat itu. Kakak Bing, terima kasih. Ye Chen Feng berbicara dengan rasa terima kasih yang tulus. Dia tahu bahwa Xia Wendy pasti telah menghabiskan banyak harta ilahi sejak dia mampu menerobos ke alam bintang satu Daolord dalam waktu sesingkat itu. Alasan utama Wendy dapat menerobos ke alam bintang satu Daolord begitu cepat adalah karena dia memiliki fisik Dao alami. Bing Luster mengungkapkan senyum menawan dan berkata, baiklah, kalian berdua mempersiapkan diri dan mengambil token partisipasi kalian. Pada saat itu, token tersebut secara alami akan memindahkan kalian berdua ke Hundred Battle Secret Domain untuk mengalami babak penyisihan yang berlangsung selama sepuluh bertahun-tahun. Sepuluh tahun, hanya babak penyisihan kompetisi seratus pertempuran yang membutuhkan sepuluh tahun. Xia Wendy berbicara dengan sedikit terkejut. Di sisi lain, Ye Chen Feng malah mengungkapkan sedikit kebahagiaan. Dia paling kekurangan waktu saat ini. Selama dia diberi waktu yang cukup, maka kekuatannya akan meningkat selangkah lebih maju, dan peluangnya untuk melawan para ahli peringkat dewa akan meningkat pesat. Benar, babak penyisihan kompetisi seratus pertempuran memakan waktu sepuluh tahun. Selama sepuluh tahun ini, kalian berdua akan menjalani hidup dan mati di domen suci seratus pertempuran, dan delapan orang yang paling banyak membunuh musuh setelah sepuluh tahun akan muncul menang dan masuk ke babak final. Bing Lustre menjelaskan aturan kompetisi kepada Ye Chen Feng dan Xia Wendy secara detail. Kalau begitu kakak Bing, akankah orang mati di domen suci seratus pertempuran? Xia Wendy melanjutkan. Berbicara secara logis, tidak ada yang akan mati. Ketika hidup Anda tergantung pada seutas benang, token partisipasi Anda akan hancur, dan Anda akan diteleportasi dari domen suci seratus pertempuran. Namun, jika serangan Anda terlalu kuat dan langsung melebihi toleransi token, maka masih mungkin untuk membunuh lawanmu. Begitu kamu gagal, jumlah musuh yang kamu bunuh di awal akan menjadi milik orang yang mengalahkanmu. Kata Bing Lustre. Saat dia berbicara, token partisipasi Ye Chen Feng, Xia Wendy, dan Ling Yuksin menyala di pinggang mereka. Ye Chen Feng dengan cepat melepas baju pertempuran kaca emasnya dan menyerahkannya kepada Xia Wendy bersama dengan Liontin Diok Badak dan manik-manik darah roh sejati. Dia berkata, Mozi, hati-hati. Aku akan menemukanmu secepat mungkin. Baiklah, kamu juga hati-hati. Aku akan menunggumu. Xia Wendy mengangguk sambil menatap Ye Chen Feng dengan penuh kasih sayang. Saat berikutnya, mereka bertiga ditelan oleh kekuatan teleportasi yang kuat, langsung menghilang dari bangunan tepi danau. 1659. Sungguh energi spiritual surga dan bumi yang kaya. Ini adalah alam suci seratus pertempuran. Setelah dipindahkan ke alam semesta dengan token turnamen, pikiran Ye Chen Feng langsung dibanjiri dengan sejumlah besar aturan untuk babak penyisihan. Mozi, Ling Yu, kuharap tidak ada hal buruk yang terjadi padamu. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di udara dengan Rino Jadependen di pergelangan tangannya, memandangi pepohonan kuno yang rimbun di kejauhan. Desir, 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 desir. Ye Chen Feng berdiri di udara dan melihat kekejauhan. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga terdengar. Seorang kaisar langit bintang 6 bersembunyi di mahkota pohon kuno yang tingginya beberapa ratus kaki. Dia menyimpulkan niat Dao yang kuat, menarik busur suci roh sejati bermutu tinggi, dan menembakkannya ke arah Ye Chen Feng, ingin membunuhnya. Huff, hanya kaisar langit bintang 6 yang berani memprovokasi saya. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Sinar pedang seperti merkuri membelah, menghancurkan panah cahaya dan menghancurkan pohon kuno tempat kaisar langit 6 bintang bersembunyi. Meskipun kaisar langit bintang 6 merasakan bahaya dan secara naluriah mengelak, kekuatan Ye Chen Feng jauh melampaui kekuatannya. Sinar pedang yang langsung terjalin masih melukainya, membuatnya terbang beberapa ratus meter dan terbanting keras ke tanah, menderita luka berat. Pelarian surga Setelah mengalami teror Ye Chen Feng, kaisar langit bintang 6 mengabaikan luka beratnya dan menggunakan kekuatan garis keturunannya yang kuat untuk mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwariskan ras selestial. Dia langsung menaikkan kecepatannya ke puncak dan melarikan diri ke kejauhan. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedangnya, langsung meningkatkan kecepatannya beberapa lusin kali, menutup jarak di antara mereka. Detik berikutnya, Ye Chen Feng meledakan tinju ke arahnya. Sinar tinju yang menakutkan menghancurkan lapisan ruang dan menabrak tubuhnya, menghancurkan token di tubuhnya dan mengirimnya langsung keluar dari alam suci 100 pertempuran, kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen. 1. Melihat token di pinggangnya berkedip nomor 1, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia beralih ke langkah pedang dan terbang ke kedalaman hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, mencari tempat berikutnya. Turnamen bela diri 100 pertempuran telah menarik banyak ras dan lebih dari 500 ribu murid dari berbagai faksi besar untuk berpartisipasi. Namun, alam suci 100 pertempuran terlalu luas, dan alam suci berisi banyak dunia kecil. Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi selama sekitar 3 hari sebelum dia bertemu 2 orang dan dengan mudah mengalahkan mereka. Huh, memang tidak mudah menemukan Mozi dan Ling Yu di sini. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan dengan sabar terus terbang di alam suci ratusan pertempuran, mencari target. Setelah terbang sebentar, tiba-tiba, otak pemakan dewa Ye Chen Feng, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan aura yang sangat menakutkan tidak jauh di depannya. Aura ini begitu kuat sehingga Ye Chen Feng secara naluriah merasakan bahaya, menyebabkan dia tidak berani mendekat. Pada saat berikutnya, dia menemukan bahwa ruang di depannya terdistorsi di area yang luas. Di ruang yang terdistorsi, ada tangan besar yang menutupi beberapa mil ruang. Itu meruntuhkan sebagian ruang dan sangat tercetak di hutan lebat, menyebabkan sebagian besar tanah hutan runtuh. Seorang ahli dewa dao melihat sosok buram di kejauhan, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan orang ini sebanding dengan dao surgawi. Dia harus menjadi salah satu dari lima ahli dewa dao dari alam dewa void. Tanpa ragu, dia mempercepat waktu sebanyak empat kali dan meningkatkan kecepatannya ke puncak, melarikan diri ke arah yang berlawanan dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Ye Chen Feng pergi, bayangan tombak yang sangat cepat menembus udara seperti naga yang melonjak, menusuk ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiwa pedang tingkat surga tebas. Melihat bahwa cahaya tombak akan menembus tubuhnya dengan kecepatan yang mencengangkan, jiwa pedang tingkat surga terbang keluar dari laut jiwa Ye Chen Feng. Menggabungkan dengan niat dao yang kuat, itu menebas cahaya tombak seperti naga. KKK, serangkaian suara retak terdengar. Jiwa pedang tingkat surga bertahan selama tiga napas waktu sebelum dihancurkan oleh cahaya pedang yang menakutkan. Namun, Ye Chen Feng memanfaatkan momen pedang jiwa tingkat surga melawan dan menariknya. Dia mengelak ke dalam hutan lebat dan menghindari serangan tombak. Eh! Saat Ye Chen Feng menghilang, sosok buram yang telah runtuh sebagian dunia muncul. Itu melepaskan kekuatan jiwa yang kuat untuk menutupi lingkungan. Ketika tidak menemukan aura Ye Chen Feng, ia mengeluarkan teriakan kaget. Terkejut bahwa Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pengejarannya. Kuat, Aku tidak tahu apakah teknik roh hidupku dan umur 10 ribu tahun akan mampu melawannya. Setelah secara pribadi mengalami cahaya tombak yang menembusnya, Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang samar tentang kekuatan seorang ahli tingkat dewa. Dia menyembunyikan auranya dan terus mencari lawan di dalam hutan. Bangun! Saat dia terbang, Ye Chen Feng mendengar suara air yang mengalir di hutan. Setelah terbang lebih dekat, Ye Chen Feng menemukan ada aliran yang mengalir perlahan di pegunungan, membentuk kolam kecil. Di tengah kolam, seorang wanita sedang berdiri di tepi kolam, membasuh tubuhnya. Unggungnya yang seputih salju terlihat, dan dia mengaduk air sedingin es di kolam. Ah! Merasakan aura Ye Chen Feng, wanita itu berteriak seperti kelinci yang ketakutan. Separuh tubuhnya tenggelam ke sisi kolam. Dia berbalik dan menatap Ye Chen Feng, yang tidak jauh, dengan ngeri. Kamu? Siapa kamu? Wanita dengan rambut basah menutupi payudaranya yang menjulang tinggi dengan tangannya saat dia berbicara dengan panik. Tidak diketahui apakah dia melakukannya dengan sengaja atau dia terlalu menggerahkan, tetapi tangannya yang cantik dan lembut hanya bisa menutupi sebagian payudaranya. Lekuk tubuhnya yang mempesona berkilauan di bawah sinar matahari dan sangat menarik seperti racun. Aktingmu tidak buruk, tapi sayangnya, aku tidak tertarik padamu. Saat Ye Chen Feng memandangi wanita yang memancarkan aura menawan, dia menunjukkan senyum tipis saat dia berjalan selangkah demi selangkah di udara. Aku, aku mohon, jangan sakiti aku. Melihat Ye Chen Feng, yang semakin dekat dan dekat, air mata mengalir di mata menawan wanita itu. Penampilannya yang cantik membangkitkan rasa kasihan pada orang lain dan semakin merangsang hati pria itu. Berhentilah berakting. Meskipun pemandangan dihadapannya sangat menggoda, Ye Chen Feng tidak tergerak. Dia berkata dengan acu tak acu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Jika kamu terus berakting, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bersedia melepaskanku, aku, aku bersedia menyetujui salah satu syaratmu. Wanita itu dengan lembut menggigit bibirnya yang lembab dan perlahan berdiri di kolam. Sosoknya yang menggoda dan pemandangan musim semi yang mempesona benar-benar terekspos di depan Ye Chen Feng. Bahkan sekarang, kamu masih berpikir untuk merayuku. Harusku katakan, kamu terlalu naif. Saat dia berbicara, ujung jari Ye Chen Feng menembakkan cahaya pedang yang tajam. Itu memotong udara dan menusuk ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Saat Ye Chen Feng menikam wanita itu, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi bahaya di kolam. Tombak panjang seperti ular berbisa menerobos riak di permukaan kolam dan menyerang Ye Chen Feng, langsung menjeratnya. Kekeke, manusia imut. Meskipun kamu lebih sulit ditipu daripada laki-laki bau itu, kamu tetap tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah Ye Chen Feng diikat, kolam itu tiba-tiba terbelah, memperlihatkan seorang wanita menawan dengan dua ekor rubah. Tapi melihat betapa lembut dan lembutnya kulitmu, kakak tidak tahan untuk membunuhmu. Bagaimana dengan ini, kamu memberiku yang esens dan kakak akan menyelamatkan hidupmu. Jadi, itu adalah rubah iblis berekor tiga. Ye Chen Feng berkata dengan acu-ta'acu saat melihat gadis berekor rubah itu mengungkapkan wujud aslinya. Dia telah menemukan wujud aslinya. Setelah itu, kekuatan mengerikan meletus dari tubuh Ye Chen Feng, langsung menghancurkan cambuk yang mengikat tubuhnya dan mencapai tingkat artefak suci roh kelas menengah. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Melihat Ye Chen Feng dengan mudah mematahkan cambuknya, wajah wanita berekor rubah itu berubah. Dia ingin melarikan diri tanpa berpikir. Tiba-tiba, rasa pusing yang mengerikan melanda laut spiritualnya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong sesaat. Feng! Ye Chen Feng dengan cepat menyerang telapak tangan. Kekuatan yang menakutkan dan niat Dao menyatu bersama, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang sangat kuat. Itu mendistorsi ruang dan dengan kejam tercetak di tubuhnya, secara langsung menghancurkan token identitasnya dan mengirimnya keluar dari Saga of Battles Realm. Tidak buruk, tidak buruk. Aku tidak menyangka dia sudah mengalahkan dua orang. Kali ini, aku sudah mengalahkan enam orang. Setelah mengalahkan wanita berekor rubah dengan mudah, jumlah token di pinggang Ye Chen Feng telah mencapai enam. Ini membuat senyum di wajahnya semakin lebar saat dia terus mencari target selanjutnya di alam Saga of Battles. 1660. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam Saga of Battles Realm, setiap menit dan setiap detik dipenuhi dengan pembunuhan yang intens. Ye Chen Feng telah mengalahkan lebih dari selusin orang setelah lebih dari sebulan membunuh, dan jumlah tokennya telah mencapai 28. N. Ada apa di depan? Saat Ye Chen Feng melepaskan kekuatan roh jiwanya yang kuat untuk mencari lawannya, dia merasakan fluktuasi energi roh yang kuat di lembah di depan. Dia terkejut dan segera terbang. N. Pohon apa itu? Setelah terbang ke lembah, Ye Chen Feng menemukan ada pohon yang tampak aneh di tengah lembah. Itu tidak memiliki satu daun pun, dan cabang-cabangnya ditutupi duri. Seluruh tubuhnya berwarna abu-abu tua, dan akarnya terlihat di luar. Itu tampak seperti pohon mati. Meskipun pohon aneh di depannya tampak biasa, otak pemakan dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, merasakan spiritualitas yang kuat dari pohon aneh ini. Ini adalah Myriad Wittering Ancient Tree. Ketika Ye Chen Feng melihat pohon kuno abu-abu tua ini, otak pemakan dewa segera mengenali pohon kuno ini. Myriad Wittering Ancient Tree adalah salah satu pohon mistis kuno. Itu tumbuh sangat lambat, satu inci setiap 10 ribu tahun. Myriad Wittering Ancient Tree ini tingginya hampir 30 meter, dan usianya mungkin mendekati 10 juta tahun. Aku tidak menyangka hal sebagus itu ada di alam Saga of Battles. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan memanggil Primal Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Primal Chaos Divine Wood untuk melahap Myriad Wittering Ancient Tree kuno ini. Dia memiliki perasaan bahwa jika Primal Chaos Divine Wood berhasil melahap Myriad Wittering Ancient Tree ini, ia mungkin akan berevolusi lagi. Jika Primal Chaos Divine Wood berevolusi lebih jauh, itu pasti akan menjadi kartu truf terbesarnya melawan para ahli imortal. Berdengung, berdengung, berdengung. Merasakan ancaman dari Primal Chaos Divine Wood, Myriad Wittering Ancient Tree segera menjadi gelisah. Wajah tua muncul di pohon dan memuntahkan angin yin dalam jumlah besar untuk menyerang kayu dewa Primal Chaos. Setelah diserang oleh Myriad Wittering Ancient Tree, Primal Chaos Divine Wood segera mengguncang mahkota pohon lima warna dan menghancurkan angin yin yang menakutkan. Itu mulai bertarung dengan Myriad Wittering Ancient Tree di lembah. Pertarungan sengit antara dua pohon purba menyebabkan keributan besar. Garis-garis cahaya roh melesat ke langit dan menarik perhatian semua pembudidaya dalam radius puluhan mil. Mereka semua merasa curiga dan terbang menuju lembah tempat Myriad Wittering Ancient Tree tumbuh. Apa? Apa dua pohon suci itu? Para ahli dari berbagai ras yang bergegas mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika mereka melihat dua pohon kuno itu berdebat sengit satu sama lain. Bahkan ada kilatan cahaya di mata sebagian orang yang ingin mengambil kedua pohon purba tersebut untuk dirinya sendiri. Mereka yang mendekat tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Mata tajam Yechenfeng menyapu selusin atau lebih pembudidaya dari berbagai ras yang melayang di udara saat dia memperingatkan dengan dingin. Jika bukan karena Chaos Divine Wood perlu menunggu saat sedang melahap Myriad Wittering Ancient Wood, dia tidak akan menyianyikan nafasnya sama sekali dan langsung menyerang. Sombong sekali. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh kami dengan begitu banyak dari kita di sini. Meskipun aura Yechenfeng sangat menakutkan, godaan dari dua pohon kuno itu terlalu besar. Banyak orang kehilangan akal dan memanggil senjata dan harta mereka, ingin bekerja sama untuk membunuh Yechenfeng. Formasi Pedang Kosmos Saat enam pembudidaya tingkat raja mendekat, Yechenfeng segera memanggil susunan Pedang Kosmos yang berubah menjadi hujan pedang tanpa batas yang terbang ke arah mereka. Tidak bagus, menghindar. Merasakan teror dari Kosmos Sword Array, ekspresi enam kultifator tingkat monark berubah secara drastis. Mereka semua menggunakan kartu truf pertahanan yang kuat untuk memblokir serangan Kosmos Sword Array sambil mundur dengan cepat. Namun, Array Pedang Kosmos terus ditingkatkan. Kekuatannya sebanding dengan artefak suci Transcendent tingkat rendah. Kartu truf pertahanan enam pembudidaya tingkat monark tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hujan pedang dari Array Pedang Kosmos menembus mereka dan berlanjut ke arah mereka. Ceritan sengsara terdengar saat token enam pembudidaya tingkat raja dihancurkan oleh Array Pedang Kosmos. Mereka menghilang dari Saga of Battles di tengah ketakutan dan keputus asaan mereka. Setelah membunuh ke enamnya, Yechenfeng mengendalikan Array Pedang Kosmos untuk berputar di atas kepalanya. Dia dengan dingin menatap berbagai pembudidaya, yang ekspresinya sedikit berubah, mengintimidasi mereka. Pekikan. Pekikan. Tiba-tiba, suara siulan datang dari Cakrawala yang jauh. Seorang pria berpakaian kulit binatang dan berdiri di atas elang emas leluhur terbang mendekat. Rambut hitam legamnya menari-nari tertiup angin, dan dia memiliki satu kaki di alam dewa langit bintang enam. Ini adalah pembudidaya keliling ras surgawi, Yiliun. Aku tidak menyangka dia akan ditarik ke sini. Melihat pria berkulit binatang mengendarai binatang kontraknya, banyak orang mengenali identitasnya. Mata mereka menjadi dingin saat mereka melihat Ye Chen Feng. Perhatian Yiliun segera tertuju pada Chaos Divine Wood dan Myriad Wittering Ancient Wood. Dia mengabaikan ancaman Ye Chen Feng dan dengan cepat terbang. Arrai pedang kosmos, tebas. Saat Yiliun mendekat, Ye Chen Feng segera mengendalikan arrai pedang kosmos untuk menebasnya. Pekikan. Pekikan. Elang emas leluhur segera membuka paruhnya yang tajam dan memuntahkan kilatan cahaya iblis yang menyerang susunan pedang kosmos. Itu ingin memblokir serangan kosmos SWOT Arrai. Ketika leluhur binatang elang emas menyerangnya, Yiliun memanggil tombak kuat yang telah mencapai tingkat artefaksin Transcendent Setengah. Itu berubah menjadi bayangan tombak yang kuat yang mengguncang formasi pedang kosmos dan menahan serangan formasi pedang kosmos. Arrai pedang kosmos, serangan kosmos. Dengan pikiran, Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kian kun yang telah dipaksa mundur oleh Yiliun dan menyatukan mereka bersama, membentuk pedang raksasa kian kun yang tak terkalahkan. Itu menebas ruang dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah Yiliun, yang ekspresinya sedikit berubah. Tidak baik. Kekuatan kosmos strike berada di luar imajinasi Yiliun. Dalam sekejap mata, Yiliun mengendalikan elang emas leluhur untuk menghindar. Tetapi pada saat ini, kekuatan jiwa Ye Chen Feng meledak, membentuk rasa pusing yang kuat yang membombardir jiwa Yiliun dan elang emas. Yiliun mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menahan serangan pusing dan menghindari serangan kosmos. Namun, elang emas leluhur terpengaruh dan reaksinya tertunda. Itu terkena serangan kosmos. Tubuh besar elang emas terbelah dua oleh serangan kosmos. Itu berubah menjadi kabut berdarah di udara dan mati di tempat. Sangat kuat. Orang ini sangat kuat. Dia benar-benar membunuh elang emas leluhur tingkat rendah dengan satu serangan. Banyak orang sangat terkejut dengan kekuatan Ye Chen Feng setelah menyaksikan serangan kosmos membunuh elang emas. Bahkan ada beberapa yang berbalik dan pergi ketakutan, tidak berani menargetkan Primal Chaos Divine Wood dan Myriad Wittering Ancient Tree. Menunggu kematian. Alam seratus pertempuran Sein memiliki batasan. Setiap orang hanya bisa membawa satu binatang yang dikontrak, dan kehidupan dan kematian binatang yang dikontrak itu tidak berada di bawah perlindungan alam suci seratus pertempuran. Kematian elang emas leluhur benar-benar membuat marah Yiliun. Dia dengan cepat menggunakan kartu trufnya yang paling kuat, secara paksa meningkatkan kekuatannya ke alam dewa surga bintang 6. Memegang tombak artefak suci setengah transendennya, dia menikamnya ke arah Ye Chen Feng. Garis keturunan primordial, nyalakan. Saat Yiliun menusukkan tombaknya, Ye Chen Feng langsung menyulut garis darah primordialnya, meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 16 miliar jin, dan meninju. Ketika tombak Yiliun bertabrakan dengan tinju Ye Chen Feng, kekuatan yang tak terbayangkan muncul dari tinju Ye Chen Feng. Seperti banjir yang menerobos bendungan, itu secara paksa membengkokkan tombak artefak suci yang setengah transenden, membuat Yiliun ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia bukan manusia tapi binatang iblis yang tak tertandingi? Mata Yiliun membelalak kaget setelah melihat kekuatan tinju Ye Chen Feng. Dia tidak berani membayangkan bahwa kekuatan fisik Ye Chen Feng akan sangat menakutkan. Tidak hanya dia memblokir serangan artefak suci setengah transenden dengan satu pukulan, dia bahkan membengkokkan tombaknya. Jiwa pedang tingkat surga, tebas. Sementara Yiliun masih sok, jiwa pedang tingkat surga terbang keluar dari lautan jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi pedang panjang satu zang yang menebas Yiliun. Ledakan. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Yiliun diserang oleh jiwa pedang tingkat surga. Semua kartu truf pertahanannya hancur, dan tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali terpotong, menghancurkan kawah besar di tanah. Menyaksikan adegan Ye Chen Feng melukai berat kultifator longgar kelantian Yiliun, banyak orang terkejut dengan kekuatannya. Segera, hanya tiga ahli tingkat master yang tersisa di luar lembah siap menuai keuntungan. Yang lain semuanya ditakuti oleh kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng.